Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, om swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Kita sudah live on YouTube hari ini, hari Selasa 16 Maret 2021. Kita akan melakukan diskusi secara online mengenai rencana aksi nasional kesegahan ekstremisme, tantangan menangkal resi eleansi, jangka panjang, ancaman terorisme di Indonesia. Kita masih punya dua menit lagi sebelum waktu dimulai. Saya ingin mengucapkan selamat pagi kepada pembicara kita yang hadir di sini, Bapak Alif Satria dari Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies Indonesia, Mas Andika Kris Najidanto, Kepala Deputi Bidang Kerjasama Internasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Mbak Dwi Rubianti Khalifah dari Indonesia Country Director dari ASEAN Muslim Action Network atau AMAN yang kita sudah sering bekerja sama, Mbak Rubi. Selamat datang. Dan Mas Ridwan Habib yang sudah sangat terkenal. Mas Ridwan Habib adalah Koordinator Eksekutif dari Indonesia Intelligent Institute. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Fitriani. Saya adalah peneliti di Center for Strategic and International Studies. Hari ini saya sangat senang bisa hadir di sini sebagai MC sekaligus moderator dari acara diskusi kita. Saya masih menunggu acara, masih menunggu jam 1 agar, eh masih menunggu jam 10 agar saya bisa memulai secara formal. Oh iya, rekan-rekan bisa mengikuti acara ini baik melalui ruang diskusi Zoom di event.csis.or.id slash run.pe atau juga live di CSIS Indonesia YouTube channel. Oke, sekarang sudah jam 10. Selamat pagi. para pembicara yang saya hormati. Selamat pagi para peserta diskusi yang hadir di ruang Zoom dan juga para peserta yang hadir mengikuti YouTube CSIS Indonesia. Selamat pagi, nama saya Fitriani. Saya peneliti di CSIS Indonesia. Hari ini kita akan melakukan diskusi mengenai rencana aksi nasional aturan kecegerahan ekstremisme, tantangan menangkal resiliensi jangka panjang ancaman teroris di Indonesia. Diskusi ini diselenggarakan oleh Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Indonesia. Dan oleh sebab itu, sebelum kita memulai diskusi ini, saya akan memberikan kesempatan kepada Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Indonesia, Dr. Fidyan Dika Jati Perkasa, untuk memberikan kata sambutan sepatah dua patah kata mengenai mungkin kegiatan dari Departemen serta diskusi ini. Apakah Mas Fit sudah hadir? Silakan Mas Fit, layar saya serahkan kepada Mas Fit. Terima kasih Fitri. Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua dan semoga kita semua dalam keadaan sehat. Terima kasih sudah berkenang untuk meluangkan waktu untuk mengikuti webinar tentang run penanggulanan ekstremism pagi hari ini. Semenjak negara kita disibukan dengan pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung selama satu tahun ini, isu terorisme seperti tidak menjadi fokus publik, fokus utama publik. Jadi wacana publik selama ini memang cenderung disibukan dengan kompleksitas penanggulanan kasus COVID-19. Kejadian-kejadian penting dalam konteks politik domestik seperti Belkada pun juga seringkali dikontekstualisasikan dengan kasus COVID-19. Memang kalau kita lihat dari data terkait serangan terorisme, terakhir itu terjadi di tahun 2018. Jadi waktu itu kalau tidak salah terjadi serangan di tiga gereja di Surabaya, Jawa Timur yang menewaskan lapan orang. Dan di era pandemi COVID-19 ini kembali terjadi serangan yang baru-baru ini terjadi itu di bulan Desember 2020. Yang meskipun beritanya tidak setrending kasus COVID, tapi itu terjadi dan dilakukan oleh kelompok Mujadin Indonesia Timur di Sikiposo. Jadi kalau kita melihat semua fenomena ini, tren terkait terorisme yang terjadi akhir-akhir ini bukan karena serangannya, tapi makin banyaknya penangkapan anggota kelompok teroris di berbagai wilayah di Indonesia. Ini saya mendapat data dari rekan saya, Alif. Misalnya saja di awal tahun ini saja, tiga bulan pertama sudah terdapat 57 anggota kelompok teroris yang ditangkap maupun dibunuh di tujuh provinsi. Nanti mungkin Alif bisa menjelaskan dengan lebih detail. Jadi kita bisa berargumentasi bahwa banyaknya penangkapan ini merupakan kelanjutan dari tren peningkatan penangkapan anggota kelompok teroris semenjak disahkannya Undang-Undang No. 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pindah terorisme. Jadi sebagai dampaknya kelompok teroris yang kerap melakukan serangan cenderung akan lebih sulit untuk melakukan hal tersebut. Namun di sini kita perlu mencatat bahwa kondisi ini tidak sepenuhnya berarti bahwa ancaman terorisme itu telah usai. Kelompok teroris memiliki kemampuan untuk berinovasi dan membangun strategi, taktik maupun struktur organisasi baru agar dapat bertahan. Kalau kita metaforkan ibarat sebuah virus, kelompok teroris ini juga bisa bermutasi. Jadi kelompok teroris di Indonesia secara khusus memiliki sejarah resiliensi yang tinggi seperti judul dari webinar ini dan beberapa kali memuncul kembali setelah berhasil dalam tanda penting dikalahkan oleh operasi kontraterorisme. Terbangunnya kembali struktur penggalangan dana dan jaringan dakwa kelompok GI misalnya pada tahun 2018 serta meningkatnya kembali kebrutalan serangan kelompok MIT pada tahun 2020 seperti terjadi di Siki adalah beberapa contoh konkret dari ancaman resiliensi itu. Jadi dengan melihat kejadian tersebut memang ada kebutuhan bagi pemerintah untuk melihat dengan lebih jauh jumlah penangkapan anggota teroris tersebut dan membangun upaya untuk mencegah kemunculan kembali kelompok teroris tersebut. Jadi rancangan aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremism berbasiskan kekerasan yang mengarah pada terorism atau RANPI yang akan kita bahas dengan detail pada pagi hari ini merupakan kebijakan yang penting untuk menangkal ancaman jangka panjang ini dengan pendekatan whole of government and society approach serta penekanan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia supermasi hukum dan pengarus utamaan gender RANPI ini secara detail akan memetakkan strategi soft approach pemerintah dalam penanggulangan terorism. Sebuah strategi yang kunci yang tidak hanya mengurangi kemampuan kelompok teroris melakukan serangan tapi juga mencegah muncul kembalinya mereka dalam waktu jangka panjang. Walaupun demikian, tentu proses implementasi RANPI ini tidak akan mudah. Kita sudah banyak membaca atau wajar yang berkembang masih terdapat beberapa tantangan besar dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Misalkan hingga kini masih ada keprihatinan beberapa kelompok masyarakat akan penyalahgunakan definisi ekstremism misalnya yang tertera dalam RANPI. Selain itu, masih juga ada beberapa ketakutan di masyarakat atas aspek pemolisian masyarakat sebagai upaya membangun early warning system dan kontraradikalisasi kelompok rentan. Dan mungkin juga terdapat tantangan dari besarnya beban kerja sekretariat RANPI untuk mengkoordinasikan berbagai lembaga dan instasi pemerintah dalam melaksanakan program-program RANPI ini. Jadi beberapa isu yang saya sebutkan di atas akan menjadi fokus dalam webinar kita pagi hari ini. Dan kalau saya melihat round-down acara hari ini saya bisa melihat bahwa webinar ini memang multifokus. Karena kita akan membahas secara runtuh empat topik utama. Yang pertama adalah topik ancaman resiliensi terorisme di Indonesia. Saya berikan saya Alif akan memberikan gambaran makronya terkait itu. Dan kedua tentu saja adalah topik terkait substansi soft approach dalam RANPI. Ini Mas Andika juga menjadi leading actors yang merancang RANPI ini. Dan ketiga adalah topik tentang principle society organization dan pengarus utamaan gender yang akan dibawakan oleh Mbak Dwi Rubianti. Dan terakhir tentu saja kita perlu upaya untuk mengkritisi substansi dari RANPI ini yang akan dipaparkan oleh Mas Redwan Habib. Jadi dari webinar ini saya berharap akan ada pembahasan mendalam dan bermanfaat bagi masyarakat atas isi dari RANPI ini. Bagaimana kebijakan ini dapat menangkal resiliensi kelompok teroris di Indonesia dan apa saja tantangan yang akan dihadapi dalam proses implementasinya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada keempat panelis yang sebentar lagi akan memberikan insight mereka terhadap RANPI ini. dipastikan akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya mengucapkan selamat berdiskusi. Back to you Fitri. Terima kasih Dr. Fidyan Dika Jati Perkasa Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Indonesia. Seperti sudah dijabarkan dengan sangat baik oleh dalam pengantar yang disampaikan Dr. Fidyan Dika diskusi tentang rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme ini atau RANPI mengikuti penerbitan pelasuran presiden perpres nomor 7 tahun 2021 yang baru terbit awal tahun ini. RANPI ini daya tarik utamanya adalah pendekatan soft approach yang dimilikinya di mana ini adalah suatu tambahan terhadap undang-undang nomor 5 tahun 2018 yang kebanyakan atau sebagian besar fokusnya cenderung hard approach. Tapi karena saya hari ini ditemani oleh para ahli yang bekerja di bidang dan mengkaji tentang terorisme langsung saja kita masuk kepada diskusi kepada pemapar yang hadir dalam diskusi ini pertama-tama saya akan memanggil Mas Alif Satria peneriti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Indonesia yang akan membagi pengetahuannya dan mungkin bahan publikasinya terbaru mengenai bagaimana kita bisa memahami lebih baik ancaman resiliensi kelompok teroris di Indonesia. Apakah Mas Alif sudah siap? Hadir? Siap? Layar saya berikan kepada Mas Alif. Silahkan. Terima kasih Mbak Fitri. Ini izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu ya. Baik. Apakah bisa mendengar? Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Alif Satria, peneriti Departemen Politik dan Perubahan Sosial di CSIS Indonesia. Pada webinar kali ini, saya akan membahas topik terkait resiliensi kelompok teroris di Indonesia. Secara khusus, saya akan kurang lebih membahas dua isu besar, yaitu sebenarnya bagaimana kelompok teroris di Indonesia bertahan hidup dan apa saja probabilitas kelompok teroris di Indonesia seperti Jemaah Islamiyah, JAD, dan Mujadid Indonesia Timur untuk bertahan hidup ke depannya. Mungkin langsung saja. Pertama-tama, memang perlu dikonteksualisasi bahwa kini kelompok teroris di Indonesia memang berada dalam keadaan yang cukup genting atau dalam keadaan yang cukup precarious. Jika dilihat dari frekuensi dan lethality serangan mereka, terlihat bahwa kedua hal tersebut itu berkurang selama lima tahun terakhir. Coba bisa kita lihat sebagai contohnya, pada tahun 2016 di dalam sarenah bombing misalnya, sarenah bombing itu menewaskan 8 orang dan melukai 25 orang. Pada tahun 2018 tentunya kita bisa ingat serangan di tiga gereja di Surabaya, itu menewaskan 15 orang dan melukai 43 orang. Namun salah satu serangan terbesar akhir-akhir ini, yaitu serangan di Sigi Oso, itu hanya berhasil menewaskan 4 orang. Dan walaupun memang setiap nyawa yang hilang karena terorisme merupakan kesedihan tersendiri, tidak dapat dipungkiri bahwa frekuensi dan kekejaman atau lisa letih dari serangan kelompok teroris selama lima tahun memang berkurang. Terlebih daripada itu, ada juga tren peningkatan penangkapan anggota kelompok teroris semenjak disahkannya UU nomor lima tahun 2018. Dapat dilihat di grafik yang di kanan ini, data yang saya dapatkan dari beberapa laporan publik ya, jumlah penangkapan memang meningkat pesat pada tahun 2018. Jika dibandingkan dengan baseline pada penangkapan tahun 2017, terdapat peningkatan 2,2 kali lipat lebih besar pada tahun 2018. Dan walaupun memang dapat dilihat setelah tahun 2018 sendiri, ada penurunan penangkapan, tapi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum disahkannya UU nomor lima tahun 2018, jumlah penangkapannya masih jauh lebih tinggi. Tahun 2021 ini, seperti yang dikatakan Mas Vidya tadi, ada 57 penangkapan, dan walaupun ini sangat kecil, perlu dipahami bahwa ini hanya antara Januari dan Maret saja. Ini baru ada seperempat dari tahunnya berperjalan. Nah, oleh karena hal ini, alhasil beberapa laporan memang menyimpulkan bahwa secara operasional, kelompok-kelompok utama di Indonesia itu secara operasional memang lemah. Misalnya laporan IPEC tahun 2021 ini baru saja keluar Januari ini, menunjukkan bahwa memang struktur pusat JAD secara praktis itu memang dorman, kurang lebih. Dan salah-salah utama mereka di Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI memang sudah ditangkap. Mujudnya di Indonesia Timur, misalnya, sekarang hanya tinggal 9 orang. Dan mereka kelaparan, dan sekarang dalam pelarian. Jemaah Islamiyah, misalnya, yang memang selama ini sudah mempersiapkan pembangunan ulang. Proyek revival mereka menjadi tertunda dengan ditangkapnya Julkar Nain, dan salah satu calon pengganti para Wijayanto, yaitu Siswanto. Nah, permasalahannya adalah hal ini bukan berarti ancaman terorisme ini hilang. Dapat dilihat bahwa memang kelompok teroris itu sangat tangguh atau sangat resilient. Penelitian dari Jones dan Dibiki tahun 2008, dia menunjukkan bahwa secara kuantitatif hanya 62% dari seluruh kelompok teroris di dunia berhasil dikalahkan. Dari tahun 1968 hingga tahun 2007. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, kelompok teroris yang berdasarkan agama, ideologinya, itu jauh lebih resilient daripada kelompok teroris lainnya. Hanya 32% dari kelompok teroris berlandaskan agama yang berhasil dikalahkan dalam rentang waktu yang sama. Terlebihnya, faktanya, semakin lama organisasi teroris itu bertahan hidup, semakin besar kemungkinan mereka dan kemampuan mereka untuk bertahan hidup di tahun ke depannya. Jadi, penelitian dari Bloomberg, Engel, dan Sawyer tahun 2010 itu menunjukkan bahwa sebenarnya kelompok teroris itu sama seperti restoran. Memang bisnis restoran dan bisnis seperti itu semakin muda, semakin mungkin mereka gagal. Jadi, di tahun pertama itu sangat rentan. Namun, setelah mereka berhasil dari tahun pertama, kemudian masuk ke tahun kedua, mereka semakin banyak belajar. Dan oleh itu, mereka yang memang selama dari 3 tahun pertama, nyawanya sangat panjang hidupnya. Namun, yang lebih genting lagi, memang saat mereka pun kalah dan berhenti melakukan kegiatan terorisme, bukan berarti mereka ancamannya selesai. Penelitian dari Audrey Cruz-Cronin tahun 2006 menunjukkan bahwa ada beberapa kelompok teroris yang setelah mereka berhenti melakukan tindakan terorisme itu bisa justru berubah menjadi kelompok kriminal seperti Abu Sayah Group gitu misalnya, atau FARC di Kolombia. Kalau misalnya bukan menjadi kelompok kriminal, maka bisa jadi kelompok insurgent gitu. Seperti contohnya Armed Islamic Group di Algeria. Nah, pertanyaannya kemudian adalah sebenarnya bagaimana cara kelompok teroris itu bertahan hidup. Ditunjukkan bahwa penelitian dari Martha Crenshaw tahun 2010 menunjukkan bahwa teroris itu bertahan hidup dengan cara berinovasi. Mereka bisa belajar, bisa meniru, dan bisa membuat cara-cara baru untuk beroperasi sehingga mereka bisa bertahan hidup. Inovasi ini bisa dibagi menjadi tiga tipe inovasi. Satu, inovasi strategis. Yaitu mereka merubah objektif utama mereka. Contoh dari ini adalah inovasi yang dilakukan oleh Jemaah Islamiyah. Pada tahun 2008, mereka merubah objektif utama mereka dari melakukan serangan menjadi melakukan dakwah. Pindah dari amaliyah menjadi fokus pada dakwah. Ada juga inovasi secara taktis, yaitu mengadopsi teknologi atau taktik-taktik baru untuk melakukan serangan tanpa mengubah objektif utama mereka. Contoh dari ini dilakukan oleh inovasi Jemaah Ancarudhaullah. Pada tahun 2018, di Surabaya, mereka menggunakan satu keluarga untuk mempersiapkan dan melaksanakan operasi. Hal ini merupakan yang sangat inovatif karena itu menghindari deteksi, karena komunikasi dapat dilaksanakan secara langsung antara anggota keluarga. Dan ketiga adalah inovasi secara organisasional. Itu merubah struktur atau cara rekrutmen atau proses birokrasi seperti pelaporan antar sel untuk menjadi lebih sulit untuk dideteksi. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya bagaimana proses kelompok teroris itu melakukan inovasi untuk bertahan hidup. Berdasarkan tulisannya Gil dan kawan-kawan tahun 2005, inovasi dari kelompok teroris itu merupakan proses dua tahap. Yaitu satu, proses pengembangan ide atau pengembangan pengetahuan baru. Dan dua, adalah proses penerapan ide tersebut. Itu adalah dua proses yang berbeda yang saling terpisahkan. Bukan berarti jika mereka bisa mengembangkan ide dan gagasan baru, bukan berarti mereka bisa menerapkan ide tersebut. Karena kapasitasnya berbeda-beda. Contohnya, untuk mengembangkan ide, ditemukan bahwa sebenarnya itu kelompok teroris itu butuh melakukan empat hal utama. Satu, mengakuisisi informasi. Kedua, mendistribusikan informasi tersebut kepada orang-orang yang tepat. Dan tiga, menafsirkan atau menginterpretasi informasi baru tersebut. Dan keempat, menyimpan informasi tersebut untuk evaluasi jangka panjang. Seperti itu. Saya tidak akan secara dalam masuk ke sini untuk secara khusus. Tapi pada dasarnya, cara mengakuisisi informasi itu bisa dua cara. Itu secara eksternal dengan mereka mengobservasi atau melihat kelompok-kelompok lain, kelompok-kelompok tersebut lain. Seperti yang dilakukan oleh Jemaah Islamiyah. Mereka melihat JAD sekarang di-crackdown oleh pemerintah dan mereka kemudian mau fokus ke dakwah. Atau bisa mereka secara internal. yaitu akusisi dengan cara experience, pengalaman. Namun, proses kedua adalah penerapan ide. Nah, untuk menerapkan ide tersebut, memang kelompok teroris butuh namanya kapasitas organisasi minimal. Seperti yang ditemukan oleh JOLI, tulisan JOLI tahun 2018, kelompok teroris itu butuh namanya infrastruktur kritis untuk melakukan operasi-operasi terhentuk. Jadi, sama seperti sebuah negara, ada beberapa infrastruktur-infrastruktur krusial yang diperlukan untuk beroperasi dan berinovasi. Contohnya adalah infrastruktur komunikasi, finance misalnya, education, training, dan juga logistik. Sama seperti negara. Memang, dari dua ini kita bisa kemudian melihat sebenarnya seberapa mungkin kelompok-kelompok teroris di Indonesia itu bisa bertahan hidup. Tapi sebelum dike sana, mari kita kembali lagi terlebih dahulu. Kita bisa lihat memang ada beberapa kelompok teroris di Indonesia yang memang telah berhasil untuk bertahan hidup. Misalnya, Jemaah Islamia, dia pertama kali muncul tahun 1993. Dan tahun 2007 ada masa genting pertamanya dia. Ada operasi tanah runtuh pada waktu itu yang menangkap 77 anggota Jemaah Islamia. Namun pada tahun 2008, para Wijayanto menghasilkan inovasi strategis dan inovasi organisasional. Mereka memprioritaskan dakwah sebelum amaliah dan mereka merestrukturisasi organisasi. Misalnya, mereka membuat keanggotaan Jemaah Islamia eksklusif. Mereka mengubah struktur dari empat mantiki menjadi satu mantiki biar mereka jauh lebih fokus. Tahun 2013 adalah laporan pertama adanya pembangunan ulang struktur JI. Ditemukan bahwa JI mengirimkan kader ke Suriah, mengaktifkan cair pendidikan yang aktif bertemu kurang lebih satu tiga bulan sekali dan memiliki income sekitar 370 juta per tahunnya. Dan juga mereka ditemukan memiliki perkebunan kakao dan cengkeh di Sumatera atau Kalimantan tidak salah. Tentunya pada tahun 2018 para hujan itu ditangkap dan tahun 2020 ada beberapa anggota JI yang di Banten yang mempersiapkan serangan dan untungnya digagalkan. Sama seperti JI, hujan Indonesia Timur merupakan salah satu kelompok yang juga berhasil bertahan hidup. Mereka dibangun tahun 2010 dan tahun 2016 adalah masa ginting mereka pertama. Itu dengan adanya operasi Tinombala yang mengurangi anggota mereka menjadi sembilan orang. Tapi terlebih dari itu ada juga penangkapan Hendro Fernando dan dia merupakan penyalur dana utama dari Isri Suriah ke Poso pada waktu itu. Nah oleh karena ini mereka mengadakan masa ginting. Tahun 2017 Ali Kalora mencoba merekrut orang-orang dari Bima yang tidak bisa pergi ke Marawi karena Marawi tahun 2017 gagal. Namun proses ini sendiri tidak begitu efektif. Tahun 2018 terjadi Gempa Poso dan Ali Kalora pada waktu itu mencoba menyelunjukkan anggota dan rekrut baru atas dalih voluntir kemanusiaan. Ada beberapa orang yang berhasil masuk. Dan tentunya tahun 2020 adanya pemanfaatan jaringan Ustaz Yassin. Ustaz Yassin sendiri adalah mantan anggota JI yang menggunakan madrasah dia di Poso sebagai shelter dan support sistem untuk anak-anak anggota Mujan Indonesia Timur. Dari sana dia berhasil merekrut enam orang dan pada awal tahun 2020 ada sekitar 20 orang. Tentunya kita tahu di akhir tahun 2020 terjadi serangan di Sigi di Poso menunjukkan bahwa Mujan Indonesia Timur kembali berhasil meningkatkan kekejiannya dia. Nah memang sulit untuk memprediksi bagaimana masing-masing kelompok ini akan berinovasi. Saya sendiri tidak bisa melakukan itu. perlu ada penelitian lebih dalam ya. Namun bisa diperkirakan kelompok mana yang mungkin melakukan inovasi dan faktor-faktor apa saja yang membantunya untuk melakukan inovasi tersebut. Oleh karena itu di sini saya akan menantikan cobalah evaluasi dalam tiga kelompok untuk menelaah apakah mereka mampu menghasilkan gagasan baru dan apakah mereka mampu menerapkan gagasan baru tersebut. Kita mulai dari kelompok jumlah islamiah ya. Terkait pengembangan ide saya rasa jumlah islamiah mungkin likely untuk melakukan pengembangan ide inovasi baru. Ada dua alasan utama menurut saya. Satu, JI bisa memperoleh dan mendistribusikan pengetahuan mereka secara terstruktur. Hasil putusan Parawu Jayanto memang menunjukkan bahwa JI punya beberapa peraturan dan organ-organ penting yang dapat mengumpulkan informasi secara internal dan mendistribusikan secara internal. contohnya masing-masing anggota mereka wajib membaca buku manual Total Amnias System. Contoh kedua misalnya terdapat badan intelijen JI internal JI yaitu ALWI dan juga badan bernama KOSIN yang memang fungsinya itu untuk mengkomunikasikan dan menyelesaikan masalah-masalah internal. Dan ketiga misalnya sistem pelatihan JI atau wakital korib dalam pelatihan perangnya wajib melaporkan hasil atau evaluasi dua tahun dua kali setahun. Jadi dari sini dapat dilihat bahwa memang JI itu kerap mengevaluasi diri mereka sendiri dan sel-sel mereka. Ada sistem yang terbangun dalam birokrasi mereka untuk melakukan itu. Jadi sangat mungkin mereka memperoleh dan mendistribusikan pengetahuan dan informasi secara terstruktur. Kedua JI memang memiliki banyak ekspertis untuk menginterpretasi informasi ini. Pertama kita semua paham bahwa rewayat JI itu memang panjang dari tahun 1999 di Ambon. Memang penangkapan Juli dan si Swanto itu sangat detrimental terhadap JI. Mereka memiliki memori sangat panjang dan ekspertis sangat kaya. Namun dapat kita pahami bahwa JI memang selalu bisa menyiapkan pemimpin baru. Sudah beberapa kali mereka berganti pemimpin dari tahun 1993 dan tidak bukannya tidak mungkin bahwa mereka memiliki orang-orang lain. Saya rasa pengembangan ide itu mungkin saja terjadi. Kedua adalah penerapan ide. Saya rasa juga penerapan ide memungkinkan banyak infrastruktur finansial JI memiliki banyak skema pembiayaan yang beragam. Misalnya walaupun front amal JI baru-baru ini dibongkar JI tetap bisa mengambil 5% pajak dari anggotanya. Kedua JI sendiri punya proses perekrutan yang panjang dan susah namun masih berlangsung. Belum ada misalnya berita pembongkaran saya pendidikan JI. Dan terakhir kali diberitakan oleh Polri kalau tidak salah ada kurang lebih 6.000 anggota dan sempatisan JI yang bisa mendukung mereka. Dan terakhir menurut saya memang struktur tersentralisasi JI itu memungkinkan mereka untuk mengarahkan dan mengkoordinasi masing-masing sel dan menggabungkan sumber daya antar sel. Jadi untuk lebih gampang menerapkan ide yang telah dibangun oleh sentral. Kedua adalah kelompok JIAD. Mungkin saya ini agak cepat saja ya. Terkait pengelolaan ide menurut saya lumayan possible ya. JIAD itu yang uniknya adalah bisa mengakuisisi pengetahuan dari secara eksternal. ISIS pusat dikenal banyak mengirim manual melalui telegram. Dan ada unit operasional operasi internasional ISIS pusat yang secara khusus memang ditujukan untuk memberdayakan kelompok-kelompok pro-ISIS. Beberapa laporan terakhir kelompok MNI ini masih ada. Kedua misalnya interpretasi informasi JAD memang menurut saya kurang bagus. Ideologi JAD yang memang action-oriented itu menarik anggota yang juga action-oriented. Jadi kebanyakan mereka jarang yang sabar untuk merencanakan strategi secara jangka panjang. Lebih baik mereka menggunakan oportunitas yang ada sekarang ini. Tentu saja memang ada beberapa pengetualian seperti di Jawa Timur ada beberapa anggota JAD yang fokus pada pertahanan hidup setelah adanya bom Surabaya. Tentu saja yang ketiga adanya distribusi informasi dan ide dalam JAD memang sulit. Tidak ada birokrasi khusus untuk melakukan distribusi. Memang mereka bisa berkomunikasi di Telegram tapi jarang komunikasi itu dilakukan untuk mendesain serangan. Lebih untuk memberi kabar dan meminta doa untuk melakukan amalia. Kedua adalah penerapan ide-nya. Penerapan kegasannya itu juga menurut saya bisa. Possible. Bukan likely tapi mungkin-mungkin saja terjadi. Jadi pertama memiliki proses rekrutmen yang lebih cepat daripada JAD. Kedua namun struktur JAD yang disentralis berarti secara logistik dan secara strategi di tingkat organisasi sulit untuk diterapkan dan diselaraskan antar sel. Misalnya semua logistik operasi harus dilakukan oleh satu sel tersendiri. Dan tentu saja banyak perbedaan pendapan antar sel-sel PJAD. Misalnya di bom Surabaya tahun 2018 banyak yang tidak setuju terhadap itu. Aman Abdul Rahman sendiri misalnya tidak setuju pada waktu itu. Kelompok MIT secara singkat dan cepat karena ini kayaknya Mbak Fitri sudah tinggal satu menit ya. Pengelaman ide menurut saya mungkin akusisi informasi secara internal itu bisa karena MIT memiliki pengalaman yang sangat panjang di poso. Mereka tahu bagaimana cara memaksa masyarakat untuk memberi makan-makan atau membuatkan mereka bom-lontong misalnya. Dan juga interpretasi informasi juga bisa karena Ali Kalora memang masih ada dan memiliki ekspertis yang sangat tinggi. Walaupun sekarang mereka cenderung fokus pada berkelansung hidup utama yaitu makanan mencari tempat tinggal dan shelter seperti itu. Namun terkait MIT menurut saya penerapan dari ide-ide baru ini unlikely. Sumber daya sangat kurang. Jaringan sosial yang mereka gunakan sebagai rekumen utama telah ditangkap akhir tahun 2020. Operasi Magado Raya lebih fokus pada masyarakat juga. dan walaupun MIT memang menjadi salah satu tujuan drama residivis sepertinya fokus-fokus dari rantai ke depan ini bisa mencegah hal tersebut terjadi. Nah yang terakhir sebenarnya bagaimana menangkal resiliensi ini? Menurut saya pendekatan soft approach menjadi kunci karena memang serangan hanyalah satu ujung dari spektrum aktivitas organisasi teroris. Organisasi teroris perlu merekrut berkoordinasi melatih anggota dan semua itu tidak bisa dihilangkan dengan adanya penangkapan. Hal itu harus dihilangkan dengan ada beberapa soft approach. Secara khusus ya apa yang harus dilakukan? Satu mencegah terciptanya ide pengetahuan baru. Tangkaplah pemimpin senior yang memiliki pengalaman panjang dan institutional memory. Kedua pantau dan matikan saluran telegram yang digunakan untuk mendistribusikan manual antara sel-sel kelompok teroris. Kedua bagaimana mencegah penerapan pengetahuan baru. Yang pertama yang utama tentunya kurangilah jumlah rekrutan untuk organisi teroris. Ciptakanlah manajemen penjara yang lebih baik untuk mencegah in-person radicalization. Kembangkan sistem peringatan dini di masyarakat agar masyarakat bisa berpartisipasi dalam mengidentifikasi dan juga mencegah adanya radikalisasi di kelompok rentan. Kedua cegah residivisme antar mantan narabidana teroris. Yang kedua adalah kita harus juga menghentikan infrastruktur finansial dan sosial mereka. Oleh karena itu perlu adanya pemetaan dan pemongkaran jaringan sosial dan ekonomi organisasi teroris. Seperti contohnya misalnya saya pendidikan dari Jumlah Islam terima kasih. Semoga waktunya tidak begitu banyak. Jika ada pertanyaan nanti silakan pada visi Q&A. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Alif Satria peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS. Kita belajar banyak tentang bahwa kelompok terorisme adalah satu restoran. Menarik sekali konsep-konsep yang ditawarkan. dan juga analisis mengenai bagaimana ketiga kelompok dominan teroris yang ada di Indonesia itu bisa mengembangkan dan menerapkan ide mereka. Misalnya Jemaah Islam yang likely mampu, Jemaah Asyarat Daulah yang possible, dan MIT yang masih berada dalam posisi sulit. Dan kita juga belajar tentang pentingnya untuk menggunakan pendekatan soft approach pendekatan lunak dan tidak hanya tangkap dan gerakan apa ya, tindakan keras dalam menghadapi kelompok teroris ini. Nah, kali ini saya ingin mengundang Bapak Andika Krisna Yudhanto, Deputi Bidang Kerjasama Internasional dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT yang hadir bersama kita untuk memberikan paparan mengenai apa yang BNPT lakukan dalam mengajukan pendekatan soft approach dalam rencana aksi nasional ini. Selamat pagi Mas Andika. Buk Fitri, bagaimana kabarnya? Baik, kabarnya gimana Mas? Baik-baik. Saya sekarang serahkan layar kepada Mas Andika yang akan memberikan paparan selama 20 menit ya Mas, cukup. Semoga dan bisa share screen sendiri mengenai share dari BNPT mengenai pendekatan soft approach dalam run PEI. Silahkan Mas. Terima kasih Buk Fitri perkenaan kami untuk share screen dan terima kasih juga kepada CSIS yang telah mengundang kami untuk bicara pada seminar kali ini terkait dengan pendekatan soft approach kami juga hatikan ucapan terima kasih tadi ada kebahasan dari Pak Alif kemudian nanti juga ada pembicara Bu Rubi dan kemudian juga ada pembicara Pak Ridwan Habib memang issue soft approach ini kalau kita lihat bukan suatu hal yang baru juga kita lihat sebelum saya masuk ke paparan tentang run PEI itu sendiri dari Pepersama 7 tahun 2021 tentang rencana aksi nasional kecegahan penanggulangan ekstremisme basis kerasan yang mengarah pada terorisme kita juga diingatkan kembali kalau kita lihat apa upaya global dalam menanggulangi terorisme karena memang tadi seperti kata Pak Alif bahwa memang kalau kita lihat lompok teror yang ada di Indonesia akan kelihatan sekali bahwa mereka akan hidup dari waktu ke waktu ada resilience jadi sementara juga konsep yang kita tawarkan itu sifatnya juga bagaimana meningkatkan ketahanan di masyarakat untuk menciptakan rasa aman tapi di sisi lain juga kelompok teror juga akan bertahan juga untuk resilience terhadap berbagai upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah dan ini kita buktikan waktu tahun 2006 memang saat itu dunia dirudung oleh masalah yang muncul sejak 9-11 dengan Al-Qaeda sebagai kelompok teror internasional terbesar saat itu dan kita diingatkan pada tahun 2006 PBB mengeluarkan resolusi 288 SMU PBB sedang majelis umumnya dengan pendekatan pada empat pilar utama yaitu bagaimana addressing the conditions conducive to the spread of terrorism jadi kondisi kondusif dalam rangka penyebaran terorisme kemudian kedua adalah langkah-langkah untuk mencegah dan memberangkas terorisme juga adalah pilar ketiga mengenai langkah-langkah dalam membangun state capacity termasuk juga UN karena UN sendiri ternyata sama seperti di Indonesia yang menangani masalah terorisme itu bukan DMPT per se tapi ada lebih dari kalau kita lihat RMPE misalnya itu ada 48 kementerian dan lembaga yang nantinya akan melaksanakan sejumlah aksi-aksi dalam rangkah untuk menanggulangi untuk mencegah isu mengenai ekstremisme basis kerasan yang mengarah pada terorisme nah yang keempat adalah bagaimana langkah-langkah untuk memastikan adanya respect kepada human rights law ini adalah global counterterrorism strategy yang diharapkan dilaksanakan oleh negara-negara oleh karena itu keperkembangan kemudian muncullah ISIS di tahun 2010 kemudian global counterterrorism ini side ini mengalami seberapa perubahan termasuk diantaranya mereka setiap dua tahun sekali di review terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan secara global dan itu adalah upaya-upaya yang dilakukan secara nasional nah kemudian tahun 2015 muncullah ide dari UN bahwa selama ini memang upaya global ini masih memfokuskan pada dua pilar utama yaitu pilar yang tentang pencegahan dan pemberantasan terorisme dan kemudian juga dalam membangun kapasitas negara anggota PBB dalam menanggulangi masalah terorisme kemudian itu muncullah ide Sektim PBB yang disebut sebagai Secretary General Action Plan on Preventing Violent Extremism dan ini kemudian dimasukkan dalam resolusi SMU PBB nomor 297 dan muncullah permintaan agar negara anggota termasuk juga organisasi regional membentuk National Action Plan atau membentuk rencana aksi nasional di masing-masing negara yang memang memposkan pada dua pilar utamanya bagaimana kita menengarai masalah kondisi kondusif dari penyebaran terorisme dan pilar keempatnya adalah bagaimana dalam menjalankan itu semua kita tetap respect pada human rights dan juga rule of law nah oleh karena itu Indonesia selama ini kalau kita bicara di internasional kan selalu menyatakan bahwa pendekatan Indonesia dalam terorisme ini dan ini tertuang dalam undang-undang nomor 5 tahun 2018 adalah hard approach sama soft approach hard approach nya dituang dalam undang-undang tersebut yang berupa criminalisasi penegelapan hukum kemudian soft approach nya juga melihat pada dua hal utama yaitu pada pencegahan yaitu kontradikalisasi deradikalisasi kesiap siagaan nasional dan perlindungan terhadap korban maupun juga perlindungan terhadap aparat penegel hukum yang menangani kasus-kasus terorisme nah ini merupakan hard and soft approach yang merupakan strategi nasional Indonesia dalam rangka kita melaksanakan resolusi PBB nomor 288 yang itu dikaitnya yang berbebakan tersebut nah pada tahun 2017 BMPT memulailah yang kita sebut sebagai upaya dalam membentuk suatu rencana aksi nasional dalam rangka pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kerasan nah memang pendekatannya ini memfokuskan pada bagaimana kita bisa addressing conditions kondusif dari pengebaran terorisme itu sendiri yaitu apa saja yang menjadi faktor pemacu ekstremisme berbasis kerasan yang mengarah pada terorisme kita kenal ada dua kondisi yaitu kondisi push factor satu yang pertama dan kedua adalah pull factor kalau kita lihat kondisi kondusif ini antara lain misalnya kesenjangan ekonomi marginalisasi dan diskriminasi tata kelola pemerintah yang buruk pelanggaran am dan lemahnya misalnya penegelakan hukum adanya konflik berkepanjangan tadi juga disampaikan oleh Mas Alif misalnya ada kejadian radikalisasi di dalam lembaga pemasyarakatan kemudian ada pull factornya antara lain seperti latar belakang dan motivasi individu ini misalnya sense of adventurism kenapa pemuda ikut serta dalam kelompok terorisme kemudian ada juga yang merasakan dirinya sebagai korban adanya juga misalnya kepercayaan keolestif adanya juga narasi yang terdistorsi yang berakar mungkin dari suatu kepercayaan ideologi politik etnis dan mungkin perbedaan budaya jejaring sosial maupun kepemimpinan nah ini adalah faktor-faktor pemacu dan oleh karena itu memang dalam suatu proses radikalisasi ini tidak ada satupun pemacu yang bisa dijadikan kita kenal sebagai stereotyping oleh karena itu bisa beragam push and pull factor yang mempengaruhi seorang individu nantinya mengikuti langkah-langkah untuk menjadi violent extremist yang mengarah pada terorisme nah kerangka bijakan itu adalah diwujudkan melalui pengesahan PEPRES nomor 7 tahun 2021 yang kita kenal dengan RAN PE singkatannya memang sasaran umumnya adalah bagaimana menciptakan rasa aman warga negara dari extremism berhasil kerasan yang mengarah pada extremism kemudian ada berapa sasaran khusus antara lain bagaimana kita dapat meningkatkan koordinasi antara kementerian dan lembaga tentunya yang tergabung dalam RAN PE ini ada sekitar 48 kementerian dan lembaga kemudian bagaimana juga meningkatkan partisipasi dan sinergitas pelaksanaan program dengan kementerian dan lembaga pemerintah daerah dan juga dengan masyarakat sipil dan tentu dengan mitra lainnya kemudian bagaimana mengembangkan instrumen dan sistem pendataan dan pemantauan kemudian peningkatan kapasitas aparatur dan infrastruktur kemudian juga bagaimana kita dapat meningkatkan kerjasama internasional dalam mencegah maupun menanggulani terorisme karena tentunya segala upaya kita ini tidak butuh juga kerjasama internasional nah RAN PE ini merupakan bukan suatu kebijakan yang sifatnya regeling tapi dia mengesahkan program-program yang sistematis terancana dan padu yang kita sebut sebagai aksi PE dan ini merupakan suatu bentuk koordinatif program jadi tidak bisa dilihat aksinya ini secara berdiri sendiri tapi harus dilihat sebagai satu kesatuan untuk mencapai sasaran umum itu yaitu untuk menciptakan rasa aman luar negara selanjutnya banyak juga yang menanyakan apakah RAN PE akan bertentangan dengan undang-undang yang ada bukan tapi sifat dari RAN PE ini adalah untuk melengkapi untuk sifatnya komplementer terhadap kebijakan maupun legislasi nasional terkait dengan penanggulangan terorisme nah kemudian dalam pelaksanaan RAN PE ini akan dikeluai oleh kepala BPT kemudian terdiri dari lima kementerian dan lembaga yang nantinya akan duduk dalam sekretariat bersama kemudian laporan pelaksanaan RAN PE ini akan dilakukan paling sedikit satu kali dalam setahun kepada presiden dan tentunya laporan juga akan diberikan kepada publik ini sebagai salah satu bentuk transparansi dan aktivitas pelaksanaan RAN PE ini menggunakan pendekatan yang kita kenal sebagai whole of government and whole of society approach selanjutnya RAN PE memang dibuat dalam dalam lampiran PEPRES nomor 7 tahun 2021 yang kita kenal sebagai aksi RAN PE atau strategi pencapaian RAN PE ini adalah dalam wujud tiga pilar yaitu pilar pencegahan yang di dalam menentukan kesiap-siagaan kontra radikalisasi dan deradikalisasi pilar kedua adalah penegakan hukum pelindungan saksi dan penguatan kerangka legislasi nasional kenapa ini kita masukkan karena sebagai contoh dari 19 konvensi dan protokol internasional instrumen internasional yang ada Indonesia baru mengesahkan 8 menolong karena itu ada dorongan juga dalam rantai ini bagaimana kita dapat mengesahkan instrumen internasional yang ada sehingga Indonesia dapat menunjukkan komitmen yang cukup kuat dari Indonesia terkait dengan rangka hukum internasional terkait dengan penanggulangan terorisme kemudian pilar ketiga adalah pilar kemitraan dan kerjasama internasional kenapa ada kemitraan karena disini jaring yang kita perlu bentuk bukan hanya pada level di regional maupun di multilateral tapi juga bagaimana kita juga dapat membentuk jejaring dalam agar bermitra dengan civil society organizations di Indonesia termasuk juga dengan civic academia dan lain-lain sehingga disini ada keperluan membentuk suatu kekhususan terkait dengan kemitraan prinsip dalam pelaksanaan rantai ini akan memfokuskan pada dalam pelaksanaan 130 aksi rantai maka tetap harus mengertakamakan prinsip-prinsip yaitu HAM supermasi hukum dan keadilan pengaruh utama gender dan pemenuhan hak anak kemudian juga keamanan dan keselamatan tatakola pemerintah yang baik partisipasi dan pemampu kepentingan yang majemuk dan juga tentunya kebinikan Tegalika dan juga berbagai kearifan lokal karena memang harapannya adalah bahwa rantai ini bukan dilaksanakan sebagai state center tapi juga bisa dilakukan di berbagai wilayah maupun local government yang ada di Indonesia nah selanjutnya ini adalah strategi yang saya sebutkan ada 130 strategi atau aksi utamanya memang kita lihat ada 82 aksi yang difokuskan pada pilar pencegahan untuk pilar tentang penegakan hukum ada 33 aksi ada 15 aksi yang terkait dengan bagaimana meningkatkan kemitraan dan kerjasama internasional sebagai catatan tadi saya sampaikan bahwa rantai ini merupakan coordinated program jadi tidak bisa dilihat aksi ini satu persatu tapi harus dilihat sebagai satu kesatuan yang terpadu dan sistematis dalam rangka untuk mencapai suatu sasaran tertentu sebagaimana ada dalam rantai kemudian juga rantai ini bersifat living document kalau kita lihat pasal 6 dari PEPETS ini maka aksi PE atau lampiran PE ini bisa dirubah sesuai dengan kondisi dan keadaan jadi kita harus lihat apakah aksi yang dijalankan ini nantinya akan dimonitor dan dievaluasi apakah kusipan efektif atau tidak apakah mencapai sasaran targetnya atau tidak dan karena itu dapat dibuat suatu perubahan ini kita ambil contoh karena memang pengalaman sebelumnya pemerintah dalam misalnya membuat rencana aksi nasional HAM ranham dimana ranham sendiri isinya merupakan suatu living document jadi dilubah sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai juga dengan perkembangan kebutuhan nah ini adalah setinggiran PE ada terdapat 8 fokus area dalam pencegahan untuk pilar pertamanya maka ada pertama tentang penguatan pemalaman data kemudian fokus kedua bagaimana peningkatan kesadaran dan kapasitas para pemangku kemudian kalau kita lihat tadi yang ke 7 dan 8 ini tentunya terkait sekali dengan solusi yang disampaikan oleh Pak Alif jadi disitu misalnya bagaimana kita dapat meningkatkan program-program deradikalisasi di dalam lapas dan juga tentunya bagaimana kita juga dapat mengadres isu yang terkait dengan radikalisasi yang terjadi di dalam lapas kemudian juga fokus 8 adalah bagaimana peningkatan program deradikalisasi di luar lembaga permasyarakatan atau yang kita kenal sebagai tahap-tahap rehabilitation and reintegration nah selanjutnya untuk pilar penegakan hukum maka memang difokuskan pada 5 area yaitu penguatan koordinasi antar penegak hukum terkait dengan tindak pidana terisme dan juga tentunya pendanaan terisme fokus kedua juga peningkatan kapasitas dari institusi penegak hukum terkait dengan dua isu tersebut fokus ketiga bagaimana kita dapat melakukan pelindungan saksi lebih efektif dalam pelindungan saksi dan korban ekstrimis dan sekerasan mengarah pada terorisme tentunya salah satu yang mencuat adalah perlunya pemerintah mendorong ada bentuk suatu trust fund bagi korban terorisme karena ini ini merupakan aksi-aksi yang sifatnya aktual selanjutnya fokus 4 dan 5 adalah bagaimana kita dapat memperkuat kerangka hukum nasional dengan kerangka hukum internasional yang tadi saya sebutkan bagaimana compliance kita terhadap berbagai instrumen internasional yang terkait dengan terorisme dan kelima adalah bagaimana kita juga melakukan penyiapan regulasi atau harmonisasi dan evaluasi peraturan perlindungan dalam rangka penguatan rangka legislasi nasional sebagai contoh salah satu yang akan didorong dalam rantai ini adalah keperluan untuk membentuk undang-undang tentang perdagangan gelap senjata karena selama ini memang kita hanya menggunakan produk hukum yang dibuat pada tahun 1951 yaitu merupakan aturan yang sudah cukup lama sehingga diperlukan suatu aturan baru maupun untuk direvisi nah ini adalah utamanya difokuskan pada kapasitas aparat meningkat dan tersedia perangkat hukum yang lebih baik dalam rangka untuk menanggulangi ekstremisme berlasi kerasan yang mengarah pada terorisme untuk yang ketiga maka ada dua fokus yaitu peningkatan kapasitas kemingkaan para pemangku kepentingan dan tentunya fokus kedua adalah bagaimana kita dapat meningkatkan kerjasama internasional salah satunya adalah karena Indonesia misalnya di ASEAN sendiri adalah lead shepherd dalam isu terkait dengan counterterrorism nah ini strategi ya ada berapa pendekatan soft approach yang kita lihat memang pada pada dasarnya esensinya dan PE itu sendiri adalah soft approach jadi kalau tadi kita build upon rencana aksi yang dibuat oleh PBB maka memang pendekatannya adalah bagaimana kita addressing conditions conducive to the spread of terrorism dan kedua adalah bagaimana kita meningkatkan upaya measures to ensure respect of human rights and rule of law kenapa ini dimunculkan karena memang pada saat global counterterrorism strategy ini dibuat waktu itu kan memang fokusnya pada Al-Qaeda dan of course one of the biggest country salah satunya Amerika mendorong adanya war against terrorism sementara pendekatan yang selalu ini kita lakukan karena kita memiliki undang-undang tentang terorisme memang approach-nya adalah sisinya adalah pendekatan yang kita kenal sebagai criminal justice system sehingga nah ini kemudian tahun 2016 ada kesadaran bahwa ada keperluan kita lebih kepada soft approach sehingga RAN PEI sendiri itu juga memfokuskan pada pendekatan-pendekatan yang sifatnya soft approach antara lain dalam pendekatan yang memfokuskan pada kecegahan kesiap-siagaan kontra-radikalisasi dan juga deradikalisasi kemudian juga ada approach ini yang karena di dalam kecegahan juga ada yang namanya community policing ini tadinya juga sempat adanya kritik dari masyarakat terkait pendekatan pemulisan masyarakat sebetulnya ini merupakan juga ada aturan Kapolri tahun 2013 yang memang memfokuskan bahwa ini adalah untuk membentuk partnership antara masyarakat dengan polisi dan utamanya untuk menyesekan masalah keamanan dan ketertiban yang timbul di masyarakat itu sendiri nah kemudian dimasukkan juga isu-isu bagaimana kita harus selamakan gender kemudian pelindungan terhadap perempuan dan tentunya juga anak itu ketuan dalam rantai kemudian juga kalau kita bicara mengenai korban perlu ada more extraordinary measure dalam victim itu misalnya pembentukan dana abadi kemudian juga hak kompensasi yang perlu diberikan terhadap korban kita lihat kalau undang-undang nomor 5 biasanya tidak berlaku prinsip tidak berlaku surut tapi tentunya untuk korban masa lalu dalam undang-undang nomor 5 berlaku prinsip bahwa itu berlaku surut yaitu korban masa lalu juga dapat diberikan hak kompensasi oleh negara nah selain itu ada beberapa juga yang kita lihat sebagai pendekatan soft approach jadi pendekatannya lebih pada misalnya terhadap berbagai beragam upaya penjagaan nah tindak lanjut dari ini adalah salah satunya pembentukan sekretariat ini sedang kita garap di BNTT dan harapannya pada bulan April atau akhir April kita sudah bisa melunching dengan kementerian dan lembaga tentunya kita juga harapannya adalah mengundang civil society organization karena salah satu ayat di dalam pepres ini menyebutkan bahwa dalam melaksanakan rante oleh kementerian lembaga pemda juga perlu melibatkan unsur peran serta masyarakat ini adalah jaminan bahwa masyarakat dapat turut terlibat dalam upaya pelaksanaan dari rante itu sendiri tentunya groundworknya sedang disiapkan oleh BNTT termasuk pembentukan sekretariat bersama kemudian juga bagaimana kita juga menyusun peraturan kepala BNTT tentang kata cara koordinasi pemantauan kelasin dan juga pelaporan sebagaimana diatur dalam paper sesudah oleh karena itu ini adalah tindak lanjut yang harapan kami bisa kita capai pada akhir April untuk kita melakukan berbagai rencana aksi yang sudah disepakati melalui prepress dengan dilaksanakan oleh 48 kementerian dan lembaga termasuk juga dengan usul masyarakat terima kasih mungkin sekian dari kami pengantar tentang RANPE dan pendekatan secara so-approach terima kasih atas paparannya yang sangat informatif Mas Andika Krisna Yudanto Deputi Bidang Kerjasama Internasional Badan Nasional Penanggung Ulangan Terorisme atau BNPT 48 kementerian dan lembaga yang akan menjalankan RANPE dengan melakukan prinsip-prinsip antara lain prinsip HAM Supremasi Hukum dan Kedilan Pengaruh Setamaan Gender serta tata kelola pemerintahan yang baik dan multistakeholder menurut saya banyak sekali kerja-kerjanya karena aksinya juga sangat banyak di bawah tiga pilar tersebut dan di pilar pencegahan penegakan hukum dan perlindungan serta kemitraan dan kerjasama internasional semoga BNPT dan ke-48 kementerian lembaga pemerintah tidak bekerja sendiri karena kita tahu di Indonesia kita memiliki masyarakat sipil yang sangat aktif dan siap membantu pelaksanaan perpes ini selanjutnya saya ingin memanggil Ibu Mbak Dwi Rubianti Kholifah dari ASEAN Muslim Action Network atau AMAN yang merupakan country director di Indonesia Mbak Rubi akan mungkin bisa menceritakan kepada kita bagaimana RANPEE ini yang salah satu prinsipnya adalah pengaruh utamaan gender dan pelindungan terhadap perempuan dan anak bisa didukung oleh keterlibatan masyarakat sipil dalam implementasinya silahkan Mbak kesempatan saya berikan kepada Mbak Rubi yang sudah hadir di sini Mbak bisa share baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi salam sehat buat teman-teman yang hadir pada pagi hari ini semoga kondisinya fit dan tetap apa namanya bisa memenangkan pertarungan dengan COVID-19 saya akan share dari kacamata perspektif saya sebagai seorang feminis dan juga sebagai bagian dari masyarakat sipil membaca tentang rencana aksi nasional penjaga dan penanganan ekstremisme berbasis kekerasan menuju terorisme agak panjang judulnya perlu untuk apa namanya kemampuan mengingat judul yang ada perkenalkan saya Ruby Khalifa saya mewakili Asian Muslim Action Network saya juga sebagai steering komite salah satu steering komite dari working group on women and PCVE teman-teman bisa melihat progressnya di www.womenandcve.org itu meng-cover semua kegiatan teman-teman berjaringan di konteks pengaruh utama gender dalam isu PCVE nah pada memulai bacaan saya terhadap run penanggulangan ekstremisme pendeknya saya ingin membawa teman-teman untuk merefleksi laporan IPEC beberapa waktu yang lalu laporan nomor 35 terkait dengan From Mothers to Bombers saya rasa semua teman-teman yang hadir sangat relate dengan laporan ini saya sebagai praktisi hanya membuat laporan itu menjadi diagram ini jadi memudahkan teman-teman untuk melihat tracking trend bagaimana jemaah islami bicara tentang perempuan teman-teman bisa concern dengan yang warna biru semakin ke sini teman-teman akan melihat perannya semakin banyak semakin variatif dan semakin inovatif hadirnya internet dan media sosial tentu saja memberikan kenyamanan buat perempuan-perempuan di kelompok ekstremis karena mereka tidak perlu present secara fisik dan visible karena mereka cukup menyamar dan mereka bisa engage di ruang-ruang diskusi yang biasanya didominasi oleh laki-laki bicara tentang ideologi maupun bicara tentang strategi dan taktik teror tidak ada batasan maka dari itu internet dan sosial media saya rasa benar-benar menjadi enabler buat kelompok ini untuk menyuburkan peran perempuannya nah sebenarnya tidak hanya itu bahwa demand bahwa perempuan ingin terlibat secara aktif lebih dari sekedal promosi hijab atau menyerahkan rahimnya untuk memproduksi anak sebanyak-banyaknya gitu ya more than that mereka juga sangat merindukan sebuah acknowledgement dan rekondisi dari kelompok ini sendiri bahwa reward jihad mereka sama dengan laki-laki demand itu saya rasa menjadi semakin besar dan ruangnya tersedia luas dan maka teman-teman akan melihat teman-teman peneliti akan semakin banyak menemukan bagaimana peran perempuan dalam konteks terorisme ini termasuk variasi peran-perannya yang menurut saya semakin beragam dan luar biasa gitu ya nah dari konteks itulah saya ingin melihat pergerakannya juga semakin melibatkan keluarga dan saya berharap dalam konteks Indonesia sebagai sebuah negara yang dinamika terorismenya cukup tinggi maka saya berharap teman-teman peneliti apa namanya mampu untuk menangkap fenomena yang terjadi ini dan memberikan makna ada apa ini mengapa keluarga dan kemudian kasus Sigi juga me-warning kita bahwa apa namanya konteks di masyarakat pasca konflik kemudian penyerangan terjadi di perkampungan itu juga menjadi fenomena tersendiri dan penting untuk dibaca karena beberapa bulan terakhir ini Aman Indonesia melakukan respon pendampingan kepada korban di Sigi bersama dengan jaringan Suteng menemukan banyak sekali kendala terutama ketidaksiapan kita untuk merespon konteks terorisme di perkampungan yang itu layarnya cukup banyak enggak satu bicara tentang korban cuma satu tapi korban itu definisinya banyak dan penting untuk direspon semuanya dan mungkin ini akan jadi seminar berikutnya nah teman-teman selain apa namanya tren itu saya ingin juga membawa diskusi ini dalam konteks apa namanya hasil dari global study resolusi 1325 yang dijalankan oleh Radhika Kumaraswami membawa mandat sekjen PBB menyatakan bahwa radikalisme dan ekstremisme menguat di daerah konflik dan membuat gender-based violence menjadi lebih buruk dari konteks konflik biasa maka kemudian tahun 2015 UN kembali mengeluarkan resolusi 2242 untuk menegaskan bahwa state dan non-state actor penting untuk melihat dari kacamata women peace and security dalam merespon persoalan ekstremisme kekerasan apa namanya argumentasinya selain bahwa perempuan menjadi target rekrutmen juga karena sexual gender-based violence di beberapa negara yang ekstremismenya interplay di dalam konteks konflik semakin mengerikan teman-teman di Indonesia Indonesia adalah salah satu implementing resolusi 1325 melalui peraturan presiden nomor 18 tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial ini merupakan tentu saja mandat dari resolusi 1325 dan di tingkat nasional ada juga undang-undang nomor 7 tahun 2012 di dalamnya juga meng-highlight salah satunya konflik yang disebabkan oleh ideologi maka tidak heran kalau di daerah kemudian apa namanya gerak daerah itu berlandas pada dua yang berlandas pada undang-undang nomor 7 tahun 2012 melalui tim terpadu di bawah kementerian dalam negeri dan juga berlandas kepada tentu saja perpres nomor 18 dan juga apa namanya aturan yang lainnya tapi aturan yang lainnya masih belum kelihatan apalagi RANPE baru saja disahkan dan sosialist di daerah juga masih terbatas tapi saya ingin katakan di sini bahwa kita ke depan akan kita dihadapkan kepada berbagai layar aturan yang penting untuk disinkronisasi teman-teman saya ingin membahas dua hal membaca peran strategis masyarakat sipil dan PUG di RANPE kemudian saya ingin juga berbagi sebuah perkembangan yang dilakukan oleh masyarakat sipil melalui jaringan Working Group on Women NPCVI dengan skenario implementasi RANPE kami ingin meskipun di dalam dokumen sangat minimal highlighting tentang peran masyarakat sipil di dalam implementasi RAN dan juga minimal dalam pengaruh setamaan gender kami ingin implementasi di lapangan tetap menunjukkan bahwa pentingnya peran masyarakat sipil dan pengaruh setamaan gender dalam konteks penanganan ekstremisme kalau saya ditanya apa sih makna RAN bagi masyarakat sipil dan perempuan ada tiga hal menurut saya yang pertama saya rasa like or dislike bagus atau enggak RAN ini tapi ini sebuah karya di mana prosesnya itu didukung oleh masyarakat sipil dan engage masyarakat sipil cukup luar biasa baik yang diinisiasi oleh pemerintah sendiri di bawah BNPT maupun yang dilip oleh masyarakat sipil itu sendiri dalam hal ini Wahid Foundation Aman Indonesia dan berapa apa namanya lembaga menginisiasi sebuah konsultasi memastikan bahwa dalam konteks Aman Indonesia bahwa pengaruh teman gender penting hadir di dalam dokumen RAN-PEI ini nah RAN ini menurut kami merekognisi aktor-aktor non-tradisional di luar sektor keamanan teman-teman kalau baca undang-undang nomor 5 tahun 2018 kelihatan banget peran sektor keamanan dan saya rasa tidak ada klausul sama sekali untuk memberikan ruang secara dokumen di undang-undang tersebut terkait dengan peran masyarakat sipil maka dari itu dalam konteks RAN-PEI saya rasa ada cantolan pasal yang menarik untuk dimaksimalkan implementasinya yang kedua juga penting melihat bahwa masyarakat sipil telah melakukan peran yang sangat banyak baik di wilayah condition conducive to terrorism misalnya maupun di wilayah ketika terorisme terjadi aksi terjadi maka masyarakat sipil melakukan banyak sekali aksi pendampingan korbannya maupun juga upaya diradikalisasi dan yang paling penting dan kekinian saat ini menjadi masalah kita bersama adalah mendukung dan upaya reintegrasi para mantan ini kemudian bagi kami ini menegaskan pentingnya pengaruh setaman gender dan kepemimpinan perempuan dalam penjaga penanganan paling ekstremisme leading to terorisme seperti yang saya sampaikan spiritnya ada meskipun secara eksplisit memang sangat disayangkan sebuah konsultasi yang cukup besar kemudian berakhir dengan sebuah dokumen yang tidak ada secara eksplisit tentang gender maupun perempuannya kemudian mendorong nah kita berharap dengan peran masyarakat sipil yang aktif atau peran non-traditional actor yang aktif itu akan mendorong proses inklusif dalam membangun strategi implementasi run saya rasa kita telah memulai saat ini untuk melakukan itu teman-teman kalau dibaca runnya ya ada dua dokumen perpres nomor 7 tahun 2021 lalu kemudian ada lampiran tidak boleh dibaca terpisah bukan hanya itu saya rasa apa yang disampaikan oleh Pak Andika spirit dari pembentukan run ini juga atau sejarah dari pembentukan run ini juga menjadi dokumen yang sangat penting untuk dipertimbangkan kalau dilihat dari peran masyarakat sipil teman-teman punya cantolan di pasal 8 yaitu dalam melaksanakan run PE kementerian lembaga dan perminta daerah dapat bekerjasama dan melibatkan peran serta masyarakat nah itu itu saja penting untuk ditafsirkan lebih konkret bagaimana pengaruh utamaan gender run ini sangat simpel banget teman-teman dia hanya dia hanya meng-quote apa namanya landasan yuridisnya hanya pada aturan yang yang langsung berkaitan dengan run ini saja sehingga luput beberapa aturan yang menurut saya strategis harusnya bisa dipakai salah satunya adalah apa namanya tentu saja SIDO ratifikasi SIDO Indonesia dalam berupa undang-undang nomor 7 tahun 1984 penting untuk di-highlight karena ada General Recommendation 30 atau GR30 yang di dalamnya juga highlight persoalan ekstremisme dan perempuan nah tidak ada pasal yang khusus juga membahas PUG gitu ya tapi kalau teman-teman baca lampirannya teman-teman akan menemukan cukup banyak di program matrixnya jadi nah seperti yang Pak Andika sampaikan tentu ini akan berpengaruh kepada implementasi nantinya di run ini memastikan bahwa PUG tetap dijaga dalam proses implementasi termasuk juga saya berharap representasi dari organisasi perempuan wajib ada saya katakan wajib ada apa namanya sesuai dengan instruksi presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengaruh samaan gender maka organisasi perempuan dan leadership perempuan harus ada di dalam sekretariat bersama semoga Pak Andika tidak lupa nah teman-teman kalau dilihat dari peran CSO nya di run itu ada tiga pilar teman-teman bisa melihat sangat jelas bahwa peran CSO sangat bisa dimaksimalkan karena memiliki kapasitas dan pengalaman bekerja untuk menciptakan masyarakat yang damai masyarakat tolerans dan sebagainya dan CSO Indonesia sudah melakukan hal itu cukup banyak jumlahnya banyak berlimpah maka penting mereka untuk dimaksimalkan CSO juga mengakar punya akses legitimasi dan berpengaruh saya rasa masyarakat sipil punya stamina yang cukup panjang untuk bekerja di masyarakat dan secara intensif dengan masyarakat maka dari itu tidak melibatkan masyarakat sipil sangat tidak strategis dan kemudian masyarakat sipil juga telah banyak membuat upaya-upaya untuk membaca secara early apa yang terjadi di masyarakat dan melakukan mitigasi tentang penyebaran paham radikal dan sebagainya dan terkait dengan kemitraan teman-teman saya berharap konteks kemitraan ini benar-benar diterjemahkan dengan lebih konkret karena kemitraan sesuatu hal yang mudah untuk disampaikan tetapi sebenarnya tidak terlalu mudah untuk dijalankan karena ada banyak requirement di dalamnya termasuk juga saya rasa equal partnership menjadi hal yang sangat penting untuk digarisbawahi baik itu di tingkat nasional maupun juga di tingkat regional dan internasional bagaimana skenario-nya Working Group on Women and PCVE teman-teman sebuah inisiatif untuk membuat gerakan kolektif di inisiasi 2017 dan sudah berjalan cukup lama kemudian mereka saat ini sebegitu run PE diisakan kami kemudian melakukan koordinasi beberapa kali untuk membangun skenario bagaimana POG dijalankan di daerah termasuk memperkuat peran masyarakat sipilnya ada tiga strategi teman-teman yang sedang disiapkan kita akan kita akan termin pertama kita akan fokuskan jabar jateng dan jatim kita saat ini apa namanya telah finalkan panduan naskah akademis target kita high call yaitu raperda kita tahu setiap daerah berbeda-beda tapi kita membuat draft raperdanya dimana apa namanya kita pastikan mainstreaming gender ada di di dalamnya naskah akademis tentu saja analisis gender akan menjadi kuat di sana dan itu terintegrasi ke dalam bab 1 sampai bab 5 dan berarat apa namanya dengan memproduksi panduan mempercepat teman-teman daerah untuk melakukan proses apa namanya penulisan naskah akademis kemudian WGWC juga menyiapkan rancangan perda terkait dengan RAD ini diperkuat pada landasan juridisnya tidak hanya undang-undang yang terkait dengan isu perempuan perlindungan perempuan tapi juga perlindungan anak dan juga perlindungan saksi dan korban kita ingin memastikan bahwa draperda benar-benar memiliki cakupan yang cukup komplit sehingga bisa dijalankan dengan maksimal tentu azaz kita jaga saran dan keadilan gender dan mainstream di pasal dan juga jangan lupa kita ingin memastikan tapi seranggalnya dengan DPRD bab 5 terkait dengan PUG di sana analisis gender kapasiti dan pemangku kepentingan tentang analisis gender bagaimana analisis gender masuk dalam komunikasi dan informasi kami pengen pastikan pasal ini bab ini benar-benar ada sehingga memudahkan kita untuk memainstreamkan gender termasuk bab khusus tentang peran masyarakat sipil yang salah satunya adalah mendorong keterlibatan organisasi perempuan teman-teman tidak hanya dokumen tetapi kami juga sedang nyiapin pendampingan daerah dimana teman-teman daerah bersinergi dengan kita untuk membangun koalisi besar WGWC dan CSU di daerah setara kolektif melakukan advokasi dan juga mendesain proses sosialisasi audiensi pembentukan tim kecil dan juga dealing dengan parlemen kayaknya prosesnya akan agak panjang tetapi kita fleksibel jika daerah telah memiliki perda yang bisa disinggung yang bisa berhubungan dengan ini maka kita akan menggunakan itu tetapi juga ada apa tak ada kemungkinan teman-teman akan melunching dulu peraturan gubernur jika kesulitan mengangkat dalam perda tapi intinya bahwa kita pengen draft rancangan peraturan daerah ini dengan mainstreaming gender bisa diikuti oleh teman-teman dan menjadi amunisi di daerah bagaimana dengan masyarakat sipil ada dua teman-teman ada di bab tujuh di peran serta masyarakat dan ada juga di bab delapan terkait dengan penghargaan dua topik ini menurut kami penting untuk tidak saja melibatkan organisasi perempuan youth dan juga organisasi ormas tapi juga eh sorry organisasi agama tapi juga penting untuk menghighlight dukungan pemda pada masyarakat sipil baik itu berupa support informasi kapasiti building sosialisasi pembentukan masyarakat tangguh penyediaan sarana dan prasarana tapi kita juga pengen ada penghargaan yang bisa diberikan oleh baik itu aktor pemerintah maupun non-pemerintah dengan kriteria yang cukup qualified sehingga kerja-kerja ini bisa direkognisi oleh banyak pihak tantangan my last slide pertama kita dealing dengan kepemimpinan daerah yang coraknya beda-beda mereka ada yang sangat sensitif gender ada yang juga ada yang merasa run itu selalu menjadi masalah dan selalu menjadi beban maka dari itu memperhatikan konteks daerah memetakan daerah satu dengan daerah lain kebutuhan dan kapasitas mereka menjadi sangat urgent dalam konteks advokasi masyarakat sipil teman-teman high call kita memang peraturan daerah tetapi jika itu kesulitan dan terlalu memakan waktu karena dealing politik di parlemen juga tidak mudah maka kemungkinan kita akan nurunkan di peraturan gubernur atau model peraturan yang lainnya sebelum masuk ke perda atau menemukan perda yang memang sesuai kemudian yang lain adalah tantangannya sinkronisasi aturan-aturan di banyak daerah khususnya daerah yang memang sangat rentan konflik teman-teman saat ini sedang menjalankan rencana aksi nasional perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial toran P3KS dan juga mereka menjalankan meran tim terpadu sebagai mandat dari penanganan konflik sosial yang salah satu elemen persinggungannya adalah di wilayah pencegahan maka dari itu saat ini saat ini telah dijalankan sejumlah program-program pencegahan di berbagai provinsi di bawah kes bangpol dan juga di bawah apa namanya POJA P3KS terkait dengan mentakling kondisinya kondisif terorisme gitu ya yang tantangan lain teman-teman adalah sekretariat bersama saya ingin pastikan disini bahwa it easy to create mudah dibuat tetapi implementasinya selalu berat yang berat adalah menjaga konsistensi untuk tidak meninggalkan masyarakat sipil catatan dari implementasi run P3KS 5 tahun 2019 sampai 2014 sampai 2019 adalah masyarakat sipil akhirnya ditinggal dalam proses implementasi maka saya berhasil dan memohon kepada Pak Andika making explicit bagaimana peran masyarakat sipil dan bagaimana dia engkis di dalam sekretariat bersama agar sejumlah means of implementation yang akan menjadi sarana untuk mendukung agar upaya implementasi run PE ini bisa benar-benar kuat dan bisa dijalankan itu ada topangan dari masyarakat sipil yang pertama penting make sure bahwa mekanisme capacity building ada dan itu ada mekanismenya yang jelas yang kedua ada financing yang jelas yang ketiga ada koordinasi yang jelas antara masyarakat sipil diantara pemerintah sendiri pemerintah dan masyarakat sipil kemudian juga ada apa namanya mungkin perlu dibuat mekanisme koordinasi yang pas kemudian ada monitoring dan evaluasi menjadi hal yang juga tak kalah pentingnya dipikirkan semoga tidak sampai nunggu 5 tahun dijalankan baru direview tetapi penting 1 tahun 2 tahun dijalankan perlu direview CSIS menurut saya lembaga seperti CSIS penting untuk menempatkan diri menjadi bagian dari mereview sehingga kelihatan sehingga ketika pergantian strategi atau memungkinkan untuk re-strategizing itu bisa dijalankan sedini mungkin tidak nunggu rang ini selesai gitu saja teman-teman thank you kembali ke Mbak Fitri terima kasih Mbak Ruby atas paparannya yang sangat informatif dan sudah memiliki target ya masyarakat sipil Indonesia tentang bagaimana masyarakat sipil Indonesia sudah mengkaji mengenai RANPE itu sendiri bagian mana yang sudah mengikut sertakan pengarus utamaan gender dan sangkutannya terhadap keterlibatan masyarakat sipil target untuk skenario yang ingin dibuat dengan adanya Raperda sedang membuat naskah akademis yang babnya sudah jelas dan pendampingan di daerah dan tantangan tadi sudah dibahas tentang tantangan dan tantangannya menurut saya berat dan tidak terlalu berat berat itu tergantung dengan kemauan dan kemampuan juga untung disini ada Mas Andika dan Mas Alif dan Mbak Ruby tapi tadi sudah membicarakan tantangan kita akan menekslorasi lebih lanjut mengenai tantangan implementasi RANPE secara keseluruhan disini kita sudah ditemani dengan Mas Rituan Habib yang adalah koordinator eksekutif dari Indonesia Intelligence Institute Mas Rituan apakah hadir bersama saya? Ya Saya berikan kesempatan kepada Mas Rituan 20 menit untuk memberikan paparan mengenai tantangan implementasi RANPE ini Silahkan Mas Baik terima kasih waktunya Dr. Fitriani Pak Andika Kristina Yudhanto dari PNPT Dr. Jati Perkasa Mbak Ruby Mas Alif terima kasih waktunya diberikan kesempatan untuk bicara di forum yang bergengsi ini ya CSAS membahas tentang implementasi RANPE barangkali barangkali tadi di awal sudah banyak sekali teori yang sudah dipaparkan jadi saya mungkin lebih ke implementasi sederhana yang kami dapatkan di sehari-hari di di lapangan ya karena kami apa bersama teman-teman mantan api teroris itu sudah sejak tahun kira-kira 2000 kami mulai itu 2007 ya hampir 11 tahun ya dengan mantan api ter jadi kita bicara barangkali saya akan hanya bicara pada kejadian-kejadian real di di lapangan ya tadi secara teoretik Mas Alif sudah sangat clear secara regulasi Pak Andika juga sudah sangat komprehensif kemudian aplikasi dari masyarakat sipil terutama teman-teman yang bergerak di sektor perempuan Mbak Ruby juga sudah sangat detail jadi saya menambahkan sedikit saja nah sebelum ke situ ini ada satu kuadran kuadran ini kami buat dengan fokus group discussion ya dengan beberapa narasumber kita mencoba membuat kuadran sederhana spektrum kuadran sederhana kita memanggil beberapa ekspert ada Mas Andi Wijayanto Mas Hariyadi dari UNER ada beberapa dari UGM kemudian beberapa ekspert yang lain kemudian kita mencoba membuat penomeran atau klasifikasi karakter masyarakat berdasarkan ideologinya atau habitual dalam mereka melakukan aktivitas apa ya ideologi atau aktivitas keseharian mereka gitu ya yang pertama kita susun dari paling kiri jadi kalau dulu mungkin teman-teman pernah ingat dalam istilah order baru ya ada ekstrim kiri ekstrim kanan gitu nah ini ekstrim kirinya kita buat di nomor 1 kemudian yang paling kanan atau ekanya ekstrim kanannya itu nomor 9 ya jadi nomor 1 itu adalah kelompok masyarakat yang sering beredar informasi di masyarakat itu loh yang disebut dengan pro-komunisme gaya baru gitu jumlahnya sedikit nanti kalau kita tertarik tentang kuadran ini ada presentasi tersendiri kapan-kapan barangkali CSIS berkenan kita bisa perdalam itu tetapi ada klaster masyarakat yang sampai hari ini aktivis-aktivis jumlahnya gak begitu banyak tetapi mereka meyakini bahwa sosialisme dengan berbagai macam turunannya termasuk anarkosindikalis dan turunan-turunannya yang lain itu masuk dalam kuadran nomor 1 itu lalu yang nomor 2 hampir mirip tetapi ini aktivismenya lebih apa ya lebih terbuka gitu kalau yang nomor 1 itu klandestin mereka berpindah-pindah tempat mereka takut ketahuan aparat intel nah nomor 2 ini lebih terbuka oh teman-teman lazim biasanya menyebutnya sekarang lagi tren di internet itu namanya SJW social justice warrior gitu ya ini kuadran masyarakat nomor 2 karakter masyarakat nomor 2 nomor 3 nasionalis sekuler which is sebenarnya ini mayoritas masyarakat kita rata seperti kalau dalam terminologi lama Clifford Gertz itu kan abangan itu ya nasionalis sekuler gitu jadi kalau si partenya barangkali ya partai-partai sekuler nasionalis lah BDIP Golkar gitu ya nomor 3 lalu yang nomor 4 ini aktivisme Islam tetap aktivisme Islamnya aktivisme Islam liberal lalu kita sebutnya Islam liberal gitu ya dulu lazim ada teman-teman komunitas hutan kayu dulu masih ada ulil sekarang mas ulil udah gak disitu lebih sufistik dia tapi masih ada ada Guntur Romli dan kawan-kawan dulu disitu kemudian ada yang kita sering sebut dengan Aminah Wadudisme gitu ya teman-teman yang memuja ustazah Aminah Wadud yang satu ulama perempuan dari Amerika Serikat yang dia misalnya sangat konsen dengan feminisme Islam termasuk memberikan khutbah Jumat wanita memberikan khutbah Jumat itu fine-fine aja gitu nah itu kuadran nomor 4 ada di masyarakat kita ada kemudian yang nomor 5 ini Islam tradisionalis representasinya Nahdzin pada umumnya Nahdlatul Ulama jadi nomor 5 dan nomor 3 itu paling besar jumlahnya di Indonesia Nahdlatul Ulama dan mungkin saya menyebutnya disitu MUI karena MUI itu kan representasi dari berbagai macam organisasi keislaman yang mereka moderat ya kemudian nomor klaster nomor 6 ini Islam Puritan dia lebih Puritan lebih Puritan yang representasinya sekarang itu wujudnya Muhammadiyah Muhammadiyah Al-Irsyad gitu ya kemudian Neo-Nasumi itu termasuk klaster masyarakat tipe ideologi nomor 6 lalu nomor 7 ini Islamisme Puritan tetapi lebih politis lebih politis itu misalnya representasinya teman-teman Jamaah Tarbiah atau sekarang memanifestasikan diri menjadi Partai Keadilan Sejahtera teman-teman di DDII yang dulu memanifestasikan diri di Partai Bulan Bintang tetapi sekarang sudah relatif mereka kembali ke Induk kembali menjadi aktivis DDII teman-teman Hidayatullah teman-teman WI Wahdah Islamiyah kemudian mereka ini rata-rata aktivismenya dakwah aktivisme dakwah perekrutan kader tapi ada orientasi politis di situ nah lalu menyasar ke kuadran nomor 8 nah ini sudah Puritan politis sesekali melakukan tindakan kekerasan sesekali ya tidak selamat sesekali dan agak terminologinya itu agak menyasar atau anti pemerintah bahasanya secara sederhana misalnya teman-teman di klaster FPI yang sekarang sudah dibubarkan sesekali mereka pernah melakukan kekerasan mantan-mantan anggota FPI misalnya 37 orang terdeteksi berubah haluan masuk ke klaster nomor 9 nanti saya jelaskan nah kemudian teman-teman teman-teman gerakan 212 GNPF gerakan nasional penegakan fatwa ulama itu masuk di klaster nomor 8 nah ekstrim kanannya itu kita beri nomor 9 yakni disitu misalnya tadi yang sudah dijelaskan dengan baik oleh Mas Alif tentang beberapa klaster organisasi teror ada Jamaahan Suruh Daulah ada NeoJI dan ada beberapa varian lain generalisasi menjadi kelompok yang kami sebut dengan Salafi Jihadis nah pertanyaannya adalah RANPE yang disusun merenta diinisiasi oleh BNPT terutama diinisiasi oleh Kedeputian Kerjasama Internasional itu fokusnya nanti menyasar nomor berapa ini penting karena kalau fokusnya salah maka implementasi di lapangan akan menjadi kurang efektif saya ambil contoh begini kita tidak akan bisa menceramai teman-teman kuadran 9 di penjara misalnya di Kedung Pane misalnya di Numbangan kebetulan tesis saya di S2 kajian Intel mempelajari tentang kegagalan deradikalisasi dan penggalangan intelijen di dalam penjara saya keliling kedua papas dan saya ketemu para ikhwan-ihwan itu mereka tidak bisa diceramai oleh teman-teman dari ulama-ulama dari kuadran 3 atau bahkan kuadran 4 kuadran 5 pun susah susah masuk jadi mereka tidak mau dengarin pemahaman Islam Anda itu salah pemahaman Anda itu bukan yang saya pahami jadi mengapain Anda ceramai saya jadi mereka tidak akan berhasil kuadran 3 4 5 masuk ke penjara tidak akan bisa kejauhan kejauhan lompat nomornya istilah sederhananya ada 1 keribu rumah tangga di sebuah RT sebut saja misalnya RT 9 tapi kita minta tolong warga di RT 4 kejauhan yang bisa menolong paling dekat adalah RT 8 dan RT 7 jadi apakah ranpe ini nanti pertanyaan ini mungkin nanti bisa dijawab mas Andika atau yang lain apakah nanti ranpe itu juga menyasar teman-teman di kuadran 7 dan 8 sebagai tetangga terdekat dari kuadran 9 gitu loh kalau dia empoweringnya di kuadran 3 atau kuadran 4 itu tidak perlu disentuh dengan ranpe mereka akan susah sekali melompat menjadi 9 mereka akan susah menjadi orang berkarakter nomor 9 jadi kalau ceramahnya di kampus di BEM di teman-teman aktivis gender ya gak usah diceramain mereka gak akan jadi teroris gitu loh tapi ceramahnya itu di 7 di 8 di 6 yang dekat-dekat dengan 9 sehingga bikin barikade supaya 6, 7, 8 tidak lompat menjadi orang di kuadran 9 itulah yang disebut dengan pencegahan karena saya pernah diskusi di TV One dengan Pak Kepala BNPT Jenderal Boyi Rafi Amar beliau menjelaskan bahwa ran ini ekstrimisme berbasis kekerasan mengarah pada terorisme itu harus satu tarikan nafas kalau istilah beliau jadi ekstrimisme berbasis kekerasan mengarah pada terorisme yang dicegah adalah mereka yang ekstrim melakukan kekerasan mengarah kepada terorisme jadi kalau tidak melakukan kekerasan kalau tidak apalagi tidak mengarah pada terorisme maka bukan menjadi fokus dari ran PE ini sebenarnya jadi ini pertanyaan apakah ran PE nanti sekretariat bersama juga bisa melibatkan orang-orang di kuadran 6, 7, 8 tidak hanya mengandalkan teman-teman di 3, 4, 5 karena kejauhan kalau itu bekerjanya nanti akan tertolak pada faktanya mungkin Alif nanti bisa memperdalam resiliensi di penjara itu karena radikalisasi yang masuk menggunakan penceramah-penceramah yang secara ideologi tertolak dia tidak bisa meyakinkan bahkan bahasa Arabnya pun kalah dengan nomor 9 oke aku percepat ya ini tadi sebenarnya secara teoretik Alif sangat bagus ya dengan berbagai macam pendekatan ilmiah sudah sepatusnya begitulah CSIS harus pandai pendekatan ilmiah pendekatan anu pendekatan lapangan saja ini pendekatan lapangan jadi strategi teroris hari ini itu setidaknya mereka melakukan tiga hal yang pertama mereka melakukan sistem yang disebut dengan clandestine undercover clandestine undercover flying safehouse mereka berpindah-pindah safehouse JAD JAD menggunakan sistem perpindahan supaya tidak terdeteksi oleh intelijen aktivis JAD Makassar dalam periodik tertentu mereka harus berpindah ke Medan tiga bulan berpindah ke Jabodetabek tiga bulan pindah lagi ke Kalimantan itu mereka lakukan itu yang disebut dengan clandestine undercover yang mereka selama ini jalankan pertanyaannya apakah RANPE teman-teman di Sekper nanti bisa menciptakan sistem untuk mendeteksi itu bagaimana mendeteksi orang-orang yang melakukan perpindahan secara clandestine otomatis mereka tidak akan mau menunjukkan kekerasan supaya tidak diketahui tidak mungkin mereka pindah kos-kosan terus dia buka kos-kosan dia tunjukin saya punya pedang loh saya punya bom perakitan loh saya punya ini saya punya gamis tidak mungkin mereka akan menyembunyikan kekerasan dan senjatanya supaya tidak terpantau tetap itu yang dilakukan oleh Zulkarnain dan Upik Lawanga di Lampung hampir delapan tahun lebih bahkan 12 tahun sebelum kemudian dia tertangkap jadi Upik Lawanga misalnya dia menyamar menjadi penjual bebek di Lampung warganya sama sekali tidak melihat kekerasan di Upik Lawanga yang dia tahu adalah Upik Lawanga adalah seorang penjual bebek bukan Upik Lawanga yang kemana-mana menenteng pedang bukan Upik Lawanga yang kemana-mana bilang hei aku hebat punya pedang punya bom kalian minggir itu gak mungkin itu ekstremis berbasis kekerasan itu saya belum bisa melihat nih dari sini gimana ini wujudnya jadi penampilannya normal mereka berpenampilan normal mereka gak menggunakan celana cingkran mereka tidak memakai gamis dan mereka juga bahkan JAD itu ada salah satu manual yang kami dapatkan di telegram mereka mereka mewajibkan anggota yang mau melakukan amaliat atau perpindahan itu mencet rambut gaul jadi rambutnya di cek supaya orang lihat wah ini anak normal anak gaul nih gak mungkin teroris jenggotnya gak ada gak ada cap disini temitem gak ada gamisnya gak ada cingkrangnya gimana gitu mendeteksinya gimana ini tantangan tantangan implementasi RAN PE disini juga bagaimana menghadapi sebuah kelompok terorisme yang menggunakan strategi clandestine cover menyembunyikan kekerasan dan senjatanya dan berpenampilan normal jadi pertanyaan saya adalah RAN PE ini untuk kontra terorisme atau RAN PE ini untuk kontra mob political organization mob political organization itu dalam kuadran tadi yang awal adalah nomor 8 FVI misalnya FVI bisa kita sebut sebagai mob political organization kumpul bareng-bareng pakai jubah putih bawa senjata ngerbek ke cafe eh kalian buka ini Ramadan perak-perak-perak merosak cafe itu political organization mob political organization sorry itu salah tulis mob pakai B ya jadi kembali pertanyaannya adalah apakah RAN PE ini untuk mencegah kelompok teror di kuadran 9 atau sebenarnya sasarannya di kuadran 8 karena sangat bertentangan antara pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan mengarah bagi terorisme dengan strategi terorisi itu sendiri yang mereka menyembunyikan kekerasan mengusahakan diri senormal mungkin dan clandestine nah ini tantangan implementasinya nanti sekber menurut saya luar biasa kalau bisa menemukan perumusan strategi untuk menghadapi itu nah terakhir Mbak Fitri barangkali ini usulan ya usulan implementasi ideal RAN PE sudah disahkan dan sesuatu yang sudah ditandatangani Bapak Presiden tentu saya kira apapun harus kita ini ya kita jagalah marwah Presiden itu walaupun saya sih tidak yakin Pak Presiden sendiri membaca secara detail proses pelibatannya tetapi sudah ditandatangani dan wajib menurut saya menjaga marwah Presiden ya tetap harus dilaksanakan tentu dengan penyempurnaan-penyempurnaan dalam aplikasinya di lapangan nah tadi Pak Andika juga sudah mengatakan ini living document living document berarti masih bisa diubah yang pertama adalah tadi usulan saya pelibatan influencer kuadran 7 dan 8 pelibatan teman-teman dari PKS teman-teman dari Jamaah Tarbiah teman-teman dari Wahdah Islamiyah teman-teman dari Mohamadiah teman-teman dari mantan FPI bahkan mantan FPI mantan HTI itu menurut saya wajib dilibatkan ini ingin sukses libatkan kuadran terdekat dengan karakter nomor 9 tadi jangan terlalu jauh jangan orang yang memuja Amin Awad dia ceramah di lapas terorisme dia akan bilang enggak apa-apa wanita itu jadi penceramah khutbah Jumat wah itu terorisnya keluar semua enggak mau dengerin gitu kemudian yang kedua saya kira akuntabilitas data sensitif kenapa? karena saya baca ini ada international organization international cooperation ya artinya apa? masyarakat sipil entah itu wujudnya LSM ataukah yang lainnya itu bisa bekerjasama dengan di luar dengan network international artinya apa? data-data nanti di lapangan misalnya data monitoring sebuah masjid beberapa masjid di sebuah wilayah siapa saja ustadznya kemudian apa ideologi ustadznya itu data sensitif bagi kami yang mempelajari intelijen ini data sensitif dan kalau kemudian ini bisa dengan gampangnya diakses oleh orang luar maka national resilience kita akan terancang bayangkan ketika misalnya teman-teman di Washington sana sekali enter di monitornya dia akan tahu oh masjid dilebak bulus ini ada 5 ustadznya sofan ini ideologinya ini ini Washington yang punya sementara kita tidak punya malah jadi ini menurut saya penting bagaimana memastikan data sensitif nanti di lapangan ketika teman-teman melakukan monitoring ketika teman-teman melakukan pemberdayaan data ini tidak jatuh sembarangan ke teman-teman di luar organisasi internasional yang terlibat karena kita tidak tahu dalam dunia intelijen covering itu gampang sekali seorang anggota CIA tinggal big idea dia bisa menjadi aktivis counter violent ekstremisme kasih dolar beres jangan jangan seperti itu jangan kita harus national resilience dan national dignity dignity kemudian yang terakhir sinergisitas data lintas instansi ini bolak-balik gagal terus saya ambil contoh misalnya bahkan lintas instansi yang paling sensitif misalnya di internal kepolisian teman-teman dibain telkam mengakses data di tensus 88 itu susah belum lagi lintas misalnya teman-teman di Bais mau mengakses data di BIN atau teman-teman BNP mau mengakses data di kesatuan intelijen yang lain itu susahnya minta ampun nah ini saya kira dengan RAN PE ini bisa kemudian didesain nanti sekretariat bersama itu menciptakan satu sistem sinergisitas data tentu dengan clearance yang jelas misalnya ada persyaratan yang boleh mengakses data adalah mereka dengan kualifikasi tertentu apakah itu S1 apakah itu minimal bintang 2 misalnya itu bisa ditata tetapi maksud saya di lapangan itu organ yang bergerak banyak teman-teman Bais misalnya ada puluhan satgas tentang terorisme yang bergerak Pak Sopati Majapahit Surya bergerak di lapangan ikut juga memonitor tentang terorisme BNPT punya Densus 88 punya Bintelkam punya bahkan internal-internal dari Pemda dengan apa namanya Kesbangpol punya gitu artinya data-data itu begitu banyak dan berlimpah tapi tidak sinergis akibatnya apa data intelijen yang sama dilaporkan pada presiden isinya sama tetapi covernya tiga baga yang berbeda isinya sama karena mereka sama-sama misalnya sama-sama melakukan operasi di POSO Bais operasi BIN operasi Bintelkan operasi Densus 88 operasi sama-sama dapat data disalurkan melalui pimpinan masing-masing ketika distorkan kepada user kurang lebih sama jadi ada semacam waste of resources gitu ada kayak semacam ketersiasiaan sumber daya yang saya kira bisa diantisipasi dengan cara menciptakan sistem sinergisitas data lintas instansi oke sudah 20 menit lebih nih kayaknya padangkali itu saja Mbak Fitri saya kembalikan Mbak Fitri terima kasih Mas Yudwan Habib koordinator eksekutif dari Indonesia Intelligence Institute yang sangat informatif dan menarik paparannya apalagi tentang diagram ekstrim kiri dan ekstrim kanan tadi saya agak surprise bahwa NU disamakan satu kodaran dengan NU itu sangat menurut saya karena kita waktunya cukup singkat saya langsung saja ke diskusi ada beberapa pertanyaan dan menurut saya untuk mempersingkat waktu saya akan memberikan pertanyaan bagi masing-masing pemapar jadi nanti saya akan langsung ke panelis saya ingin pertama-tama tentu saja tadi panelis kita terakhir Mas Ridwan Habib sudah memberikan pertanyaan kepada panelis yang lain itu mungkin bisa dipikirkan tentang bagaimana pelaksanaan atau implementasi dari rantai ini apakah mampu menjangkau ekstrim-ekstrim yang lain yang bukan kelompok yang mungkin sudah merupakan kelompok teroris jadi yang bukan JAD JI dan MIT jadi apakah ini bisa juga diimplementasikan kepada kelompok lain dan juga saran-saran implementasi yang tadi dipertanyakan seberapa mungkin mengikut sertakan misalnya pelibatan influencer dari kuadran lainnya jika kita mengambil implementasi dari Mas Ridwan tadi bagaimana mengenai akuntabilitas data dan bagaimana kita bisa menciptakan sinergitas data lintas instansi secara spesifik saya ingin menanyakan kepada masing-masing panelis mengenai pertama-tama misalnya Mas Alif Satria secara spesifik saya ingin menanyakan mengenai tadi dikatakan tentang inovasi kelompok teroris jadi saya ingin menanyakan seberapa signifikan Residivis sebagai game changer dalam bagi kelompok teroris itu untuk melakukan inovasi itu itu untuk Mas Alif mengenai Residivis sebagai game changer yang kedua kepada Mas Andika dari Youtube dari Inge Kristi Nanti ada yang menanyakan bagaimana masyarakat bisa memastikan dampak atau implementasi rantai EI ini dan juga pertanyaan dari tadi Mas Ribuan Habib untuk Mbak Ruby ada pertanyaan dari Ibu Neki mengenai refleksi situasi pandemi dimana semua orang lebih banyak terhubung melalui internet hal apa yang bisa dilakukan oleh kita maupun netizen umum untuk bisa ikut serta dalam upaya pelibatan pencegahan penanganan perempuan yang terlibat maupun menjadi korban dalam terorisme yang tadi juga menarik dari presentasi Mbak Ruby adalah tadi Mbak Ruby mengatakan bahwa radikalisasi perempuan itu berbeda dengan laki-laki kalau begitu bagaimana kita bisa membuat pendekatan yang mungkin berbeda bagi perempuan itu untuk Mbak Ruby untuk terakhir Mas Ridwan pertanyaannya saya ingin menanyakan Mas karena tadi ini pertanyaan dari kolega saya jadi anonim ini ditunjukkan kepada saya melalui chat pribadi secara teori tadi Mas memberikan kuadran tadi ekstrim kiri ke ekstrim kanan menurut Mas secara teori bahwa organisasi radikal non-kekerasan bisa jadi merujuk kepada perlahan-lahan menjadi kelompok teroris kalau dari pengalaman Mas di lapangan seberapa besar atau berapa sering ini terjadi dan pertanyaan lainnya misalnya yang juga berasal dari CSIS dari Youtube CSIS yang ditanyakan oleh Andri Nufasa Gita apakah Rantai E akan menyasar kekuadran yang yang puritan secara keseluruhan Mas silahkan dijawab mungkin saya akan memanggil satu persatu dari urutan panelis pertama-tama saya akan memberikan kesempatan kepada Mas Alis Satria dari CSIS untuk menjawab pertanyaan silahkan terima kasih mungkin tadi yang pertama saya mau komentar dari Mas Rupan Habib menurut saya itu pertanyaan yang sangat bagus Mas Rampai itu menyasar kuadran yang berapa mungkin sebenarnya jawaban dari itu nanti akan harus menunggu jawaban dari Mas Rupan Habib terkait apa namanya yang tadi ditanyakan sama Mbak Fitri terkait apa namanya sering gerakan radikal kekerasan menjadi slippery slope untuk gerakan terorisme mungkin jadi itu kalau misalnya Mas Rupan aja ada yang jawab kedua pertanyaan terkait seberapa signifikan residivis sebagai game changer untuk kapasitas kelompok teroris menurut saya sih mungkin cukup signifikan dalam artian akan berpengaruh laporan terakhir dari IPEC itu menunjukkan bahwa kurang lebih 11,4% dari semua napitan dari tahun 2002 sampai 2018 kalau nggak salah itu menjadi residivis dan sekitar 94 orang itu 71% dari semua itu melakukan kegiatan terkait terorisme dalam waktu 3 tahun setelah mereka dikeluarkan dari penjara memahami bahwa tahun 2021 ini ada sekitar 250 kalau nggak salah orang yang akan dilepaskan selesai masa penjaranya itu menjadi sebuah hal yang penting untuk dipantau tapi pengaruhnya sendiri terhadap kemampuan kelompok teroris menurut saya itu ada dua satu mereka membawa pengalaman mereka membawa pengalaman bahwa mereka telah melakukan aksi sebelumnya dan pengalaman itu menjadi penting tapi kedua yang juga menurut saya penting itu mereka memberikan dukungan moral bahwa masih ada orang yang ingin melakukan amalia orang yang ingin ikut serta dalam kelompok terorisme dukungan-dukungan moral ini walaupun hanya satu dua orang itu bisa menjadi simbolisme-simbolisme penting bagi anggota-anggota kelompok lain anggota-anggota kelompok teroris lainnya jadi menurut saya signifikan apa enggak mungkin cukup walaupun jumlahnya jumlah dari residif sendiri tidak begitu besar hanya 11,39% dari semua napitar yang ditangkap dari tahun 2002 sampai 2018 menurut saya itu saja terima kasih mas Alif atas jawaban yang singkat padat dan jelas saya ingin memberikan sekarang kesempatan kepada mas Andika pertanyaan cukup banyak dari mas Ridwan tadi dan juga ada juga pertanyaan dari mbak DT Alia dari SERF bagaimana misalnya jika ada sekretariat bersama apakah datanya bisa dibagikan kepada kelompok masyarakat sipil juga dan misalnya bagaimana implementasinya pelaksanaan self-approach dalam dalam RAN PEI ini silakan mas Andika dijawab mungkin karena pertanyaan banyak silakan dijawab mana yang menurut mas Andika sudah ada jawabannya saat ini terima kasih silakan terima kasih mbak Fitri again pertanyaannya bagus-bagus dan saya rasa dengan prosesi dalam 5 menit itu tidak terjawab semuanya tapi intinya apa dampak dari RAN PEI itu sendiri kalau kita lihat kan tujuan utamanya adalah untuk menciptakan rasa aman terhadap masyarakat dengan intervensi dari 130 program aksi yang akan kita lakukan dan basisnya itu semuanya di masyarakat misalnya yang kita fokuskan adalah bagaimana kita mencegah terjadinya faktor-faktor pemacu ekstremisme berdasarkan kerasan disini kan kita disebut ada kondisi strukturalnya ada kondisi juga proses radikalisasi nah inilah yang sebetulnya kita akan melakukan intervensi-intervensi kemudian juga salah satu catatannya adalah bahwa nantinya kalau kita lihat di sekretariat bersama itu ada kementerian dalam negeri sehingga sebagai anggota sekber kementerian dalam negeri ini akan menerima laporan dari berbagai pemerintah daerah dalam pelaksanaan RAN PEI nah nanti formatnya sudah kita siapkan bagaimana format bentuk laporannya dan juga format nantinya untuk melakukan monitoring dan juga pemantuan dan juga evaluasi terhadap program sehingga saya sebutkan bahwa aksi RAN PEI ini ini kan ada 130 program itu sifatnya sebagai living document jadi emang akan diuji juga apakah misalnya satu aksi ini efektif atau tidak kalau emang tidak efektif misalnya ke polmas ya sudah apakah kita masukin lagi kita bisa rubah itu makanya ini adalah yang tadi saya sebutkan ini program ini ya ini adalah program sifatnya living document merupakan suatu coordinated program sehingga pada akhirnya nanti akan dirasakan oleh masyarakat sendiri waktunya memang dari tahun 2020 sampai tahun 2025 2024 we have 5 years untuk melakukan ini of course nanti at the end kita juga perlu evaluasi apakah target-target itu sudah kecapai nah ini of course ini akan dilakukan upaya mengikuti operasi laporan yang disampaikan oleh Mbak DTE ini apakah masyarakat juga bisa lihat tentunya ini ada kewajiban pemerintah untuk melakukan memberikan publikasi laporan capaian RANPE setiap tahun kepada publik nah disini masyarakat tentu punya hak untuk membaca kemudian juga punya hak untuk mengkritik laporan dari pemerintah terkait dengan pelaksana RANPE RANPE apakah efektif atau tidak oleh karena itu inilah adalah bentuk pemerintah sebagai wujud transparansi dan potabilitas dan juga misalnya dalam pemantauan dan eksolasi kita juga sudah mulai memikirkan anggarannya ini dari mana kita dalam pelaksanaan RANPE itu kita akan masukkan juga disitu sehingga sekarang kita bisa mengetahui untuk program aksi ini berapa biaya yang diperlukan atau biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga disini kita juga bisa lihat tentunya ini merupakan bentuk wujud pemerintah untuk melakukan transparansi publik dan juga akutabilitas sehingga kalau ditanyakan apakah itu nanti akan dirasakan tentu akan dirasakan tapi juga kita juga jangan lupa bahwa tadi dipesankan juga oleh Bu Ruby bahwa dalam pelaksanaan ini pasti kita akan melibatkan transparan masyarakat ada berapa program misalnya program Wahai Foundation juga tentu tadi Bu Ruby mengembangkan bagaimana nanti ada perda PE yang tentu juga harus memastikan pengaruh selamahan gender harus masuk dalam perda tersebut saya setuju sekali dan tentunya ini kan kalau kita lihat ini belum pemerintah mendorong PEMDA untuk membuat perda tapi dari sisi civil society sudah melakukan Wahai Foundation misalnya sudah membuat desa damai di 10 desa di across Jawa Timur Jawa Tengah dan Jawa Barat nah ini kan wujud dari program-program aksi rantai nah this brings me kepada pertanyaan Pak Lidwan Habib sasarannya kelompok mana ini harus kita lihat bahwa kalau kita bisa lihat undang-undang undang nomor 5 tahun 2018 tahun 2018 of course kalau kita bicara kontra digitalisasi maka sasarannya adalah masyarakat kemudian sama kelompok rentan kita juga gak definisikan apa yang disebut dengan kelompok rentan apakah FPI itu dimasuk sebagai kelompok rentan apakah HTI masuk kelompok rentan atau misalnya PKS yang anggap sebagai kelompok rentan atau yang dulu-dulu atau yang puritan atau yang fundamentalist ini juga kan kita tidak bisa sebut apakah itu masuk dalam definisi kelompok rentan nah kemudian kalau kita lihat ada juga program kesiap-siagaan pembelian masyarakat berarti kan ini yang sasarannya adalah masyarakat umum dalam upaya pencegahan terorisme nah kemudian juga ada derat nah siapa derat derat adalah orang kalau kita lihat undang-undang maka itu kesangka tahanan teroris ya kemudian apiter kemudian juga mantan apiter nah kemudian dikembangkan lagi tuh kalau kita lihat PP no. 77 tahun 2019 yang disebut sebagai masyarakat atau orang atau individu yang tetap paham radikal terorisme kan disitu disebutkan keluarga jaringnya kemudian juga ditambahkan juga orang yang terlibat sebagai pejuang atau voluntary fighter nah ini kan program-program derat yang bisa dilakukan jadi kalau kita lihat memang tidak bisa per se kita lihat oh saya mau sasar kuadran kelompok 7 dan 8 tapi intinya adalah pencegahan ini kalau kita lihat spektrumnya dari sisi itu dulu ada pendekatan pencegahan yang saya setuju sekali itu primary secondary dan kemudian criteria criteria biasanya orang yang sudah terpapar oleh paham radikal nah rampe sasarannya kesemuanya baik itu yang di primary secondary maupun yang sudah terpapar oleh paham radikal terorisme jadi tidak dibatasi pada kompok-kompok wadhan ekstrim kiri atau ekstrim kanan nah ini kalau kita lihat model pencegahan yang ada di secara periodis ya ini kalau kita bicara mengenai violent extremism itu kan kita lihat di tengah diagram ini pertama itu adalah masyarakat modern kemudian di sisi paling kiri ada masyarakat yang rentan tapi itu dimiliki sedikit nah di sisi paling kiri sekali itu adalah orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme atau teroris itu sendiri itu paling dari sisi populasi mungkin below even 1% of the population dari Indonesia tapi kalau kita lihat spektrum ke kanan ini adalah elite politik karena mereka juga mempengaruhi masyarakat apakah mereka kepengaruhi oleh paham yang ada di dalam elite politik di Indonesia atau mereka ke arah paham yang digaungkan oleh paham terorisme nah ini kalau kita tanyakan gimana intervensi PE ya intervensi PE semuanya termasuk juga di elite politik termasuk juga yang di rentan termasuk juga yang di yang sudah terpapar memang seperti yang katakan Pak Alif program daerat ya tentunya tidak harus terlalu di 200% berhasil tapi mungkin ada beberapa program memang tidak jalan dan sebagai prinsip kalau kita lihat undang-undang nomor 5 tahun 2008 18 program daerat itu sifatnya bukan obligation tapi itu merupakan voluntary basis jadi orang itu dia bisa ikut dia bisa tidak dalam program-program daerat nah ini kalau saya lihat nah terkait dengan kerjasama internasional memang prinsip kehatian-kehatian itu perlu dicanangkan dan kami kami seduji sekali tapi intinya gini kenapa kerjasama internasional itu penting kenapa Amerika memberi perhatian kepada Indonesia dalam upaya penanggulangan terorisme mereka kan pengen lihat kalau Indonesia ini apakah negara yang aman mereka juga agak kepentingan warga negaranya melakukan turis ke Indonesia of course mereka akan mengeluarkan yang namanya travel advice kepada masyarakatnya kepada warga negara Amerika we have to be careful kalau kami sedang di Indonesia nah tentunya kita juga pengen gitu untuk menjaga keamanan warga negara Indonesia perlindungan warga negara itu kan merupakan amanat konstitusi sehingga kalau kita bisa sharing informasi mengenai keadaan keamanan suatu negara of course menurut saya itu penting sebagai contoh juga kalau kita lihat misalnya di BIN itu kan badan intelligence negara mereka ada direktur untuk kerjasama internasional the importance of kerjasama internasional BIN itu juga jelas adalah bagaimana mereka bisa sharing intelligence information ada pun dibuninya ada kalau di kita juga misalnya di BNPT kita kerjasama internasional misalnya dengan counterfeit bilateral dalam MOU nya pasti kita ada bicara mengenai confidentiality confidentiality nature dari informasi yang kita bagi kepada negara mitra tentunya kita akan tanyakan untuk apa kamu minta data ini nanti kita berikan setelah data yang diperlukan tapi misalnya yang tadi contohnya adalah mereka pengen tahu data tentang terorisme atau pelaku terorisme di Indonesia tapi kita tiba-tiba memberikan mereka info misalnya 5 masjid di lebak bulus itu kepapar paham radikal terorisme mungkin tidak lebih relevan dan tidak perlu juga misalnya pemerintah sharing info seperti itu tapi mungkin yang lebih misalnya salah satu yang sekarang digaungkan di Dewan Kamar PBB adalah bagaimana masing-masing negara bisa sharing informasi mengenai individu yang juga sebagai teroris Interpol melakukan ini kenapa? kalau tidak then you have misalnya teroris dari Indonesia traveling ke negara lain itu kan tentu membayarkan negara tersebut tapi untuk Indonesia kita juga perlu dong informasi dari negara lain dan if if they know dia adalah teroris traveling ke Indonesia of course you don't want them di Indonesia juga how can you do this? you have to share information that's part of intelligence sharing dari misalnya antara aparat imigrasi atau antara aparat kepolisian so of course hal-hal seperti ini pun tidak jadi penting tentunya ada pundi-pundinya where information can be shared where not kita lihat sendiri misalnya peraturan pemerintah tentang pencegahan terorisme PP no.77 tahun 2021 itu ada kewajiban BMPT untuk membuat peta wilayah radikal terorisme rawan radikal terorisme tapi dalam PP itu disebutkan bahwa itu sifatnya rahasia coba kalau bayangkan BMPT menyampaikan bahwa oh wilayah ini rawan radikal terorisme pasti wilayah marah BMPT akan bilang enak aja kota saya dibilang sebagai kota radikal dan itu pasti gak akan mungkin so that kind of information pasti akan kita jaga karena memang prinsip dari pencegahan itu adalah prinsip satu HAM dan kedua prinsip precautionary measure atau yang kita kenal sebagai prinsip kehati-hati jadi even dalam pelaksanaan pencegahan harus berhati-hati salah satu contohnya adalah kajian tentang wilayah rawan radikal kita juga harus hati-hati untuk menginformasikan kepada publik maupun dalam menjalankan program-programnya of course kalau misalnya BMPT masuk ke satu kota kita bilang saya mau laksanakan program derat di luar lapas di kota Banyuwangi misalnya pasti masyarakat Banyuwangi akan marah memang kita kota radikal pak kok datang ke sini gak program derat itu mungkin gak akan dilaksanakan oke jadi prinsip hati-hati-hatian saya setuju saling dengan Pak Ridwan bahwa memang ini harus kita laksan mungkin jawaban itu sementara itu saja Mbak Fitri terima kasih Mas Andika sangat banyak memang pertanyaannya dan terima kasih sudah memberikan jawaban yang sangat komprehensif saya akan memberikan kesempatan kepada Mbak Ruby untuk memberikan jawaban dan tanggapan mengenai pertanyaan yang tadi telah diaturkan kepada Mbak Ruby khususnya tentang pengaruhan terutama gender keikutsertaan masyarakat sipil dan serta tadi pertanyaan dari Mas Fitri silahkan Mbak Ruby ya baik pertama saya ingin apa namanya mengajak teman-teman ini banyak aktivis yang apa namanya secara intensif bekerja dengan high risk ya kelompok yang memang beresiko tinggi kalau teman-teman melihat di kasus Ika Puspita Sari bahwa perjalanan dia pergi ke luar negeri menjadi buru migran bukan pilihan Ika itu adalah sebuah kemiskinan terstruktur dimana Ika tidak punya pilihan sebagai anak perempuan dan kemudian tidak bisa melanjutkan sekolahnya karena kemudian privileges untuk sekolah diserahkan kepada anak laki-laki dia dalam sangat muda apa nama di usia yang sangat muda dia harus travel ke Malaysia beberapa tahun lalu kemudian pindah ke Hongkong teman-teman dalam konteks relasi buru migran dan keluarga teman-teman akan sangat aware bahwa Ika sebagai buru migran dia harus menyerahkan income dia kepada keluarga no matter keluarganya memperlakukan apa namanya income seperti apa tapi dalam konteks ini kita akan melihat powerless yang luar biasa dalam posisi Ika bagaimana mungkin seorang Ika yang begitu punya pengalaman ketidakadilan gender dan ketidaksetaraan yang dia alami yang membawa dia kemudian di bumi Hongkong dan kemudian menikmati sebuah budaya baru lalu kemudian merasa perlu untuk kembali secara spiritualitas dan memilih agama sebagai jalan keluar dan bertemu dengan Isis dan menjadi empower ketika dia dibayat oleh Isis saya ingin kesuguhkan bahwa yang bisa membaca ini meletakkan ini semua persoalan Ika tidak sekedar perempuan kemudian teroris tapi latar belakang Ika dan sejumlah pengalaman ketidakadilan gender dan tidaksetaraan gender yang dia alami yang menempatkan dia kemudian menjadi mudah untuk di rentan gitu ya maka dalam konteks ini mengapa analisis gender menjadi penting untuk membaca push dan pull factor setiap orang dengan men-tracking pengalaman mereka dan melihat betul pengalaman dia baik itu laki-laki maupun perempuan nah teman-teman tanpa analisis gender akan sulit buat kita termasuk treatment kepada apa namanya korban sorry korban bom mereka stranglenya beda-beda antara perempuan dan laki-laki teman-teman mungkin pernah baca cerita Niluh yang di Bali bagaimana dia harus strangle setelah kehilangan suaminya gara-gara bom Bali untuk tetap mempertahankan anaknya dalam pengasuhan dia sementara budaya Bali mengatakan bahwa perempuan yang suaminya meninggal maka pengasuhan anak akan diambil alih oleh keluarga suami bagaimana kita membaca ini tanpa analisis gender maka dari itu menurut saya penting sama-sama untuk mulai menajamkan analisis seperti ini agar kita memiliki peluang yang juga besar untuk membaca sumber-sumber resistensi yang dimiliki oleh individu perempuan maupun individu laki-laki karena disitulah kita bisa mendorong seseorang untuk melakukan perlawanan kepada penetrasi ideologi yang dia hadapi ke sehari-harian aku tidak terima kasih Mas Ridwan ini sebuah mapping yang menarik tapi saya ingin share pengalaman kami melakukan dialog terstruktur dan reflektif dengan perempuan dari range kelompok-kelompok NU Muhammadiyah PKS Syiah Sunni SIA kemudian Ahmadi dan beberapa kelompok lain kami menamakannya Reflective Structure Dialogue adalah sebuah dialog memahami personal journey mereka personal perjalanan personal mereka terhadap isu-isu kontroversial termasuk isu terkait dengan kehilafahan termasuk isu yang perempuan yang terkait dengan perkawinan anak kemudian poligami dan sebagainya kami menemukan untuk sementara ini dialog di tiga kota menemukan bahwa perspektif institusi itu bisa banget berubah dan berbeda dengan perspektif personal kami kaget ada kader NU mengatakan bahwa mengucapkan salam kepada non-muslim atau menjawab salam dari non-muslim itu haram surprise kami padahal ini NU maka tidak bisa kemudian mata pengkategorisasian memang harus hati-hati dan juga kami surprise justru misalnya keluar dari kader syia beberapa isu yang sangat progresif maka dari itu pendekatan dialog kami akhirnya kemudian lebih melihat meng-create safe space buat perempuan untuk sama-sama belajar dari kehidupan mereka bagaimana mereka bisa engage dalam sebuah ideologi tertentu dan bagaimana dan referensi apa yang mereka baca saya merasa dengan dialog ini enggak perang-perangan ayat enggak juga perang-perangan yang teori-teori ini tapi benar-benar keluar dari personal experience mereka kemudian menunjukkan pada kita bahwa oh pantesan dia berpikir begini pantesan dia berpikir hijab itu wajib pantesan dia berpikir hijab itu tidak wajib pantesan dia berpikir hijab itu terserah kamu blablabla karena ada personal experience yang dia alami more than that diluar dari apa yang kita katakan teks dan sebagainya aku merasa memang ini bukan momennya para feminis untuk meng-ekupai ideologi orang tapi mendengarkan bahwa mereka punya pengalaman begitu lalu masih bisakah kita bersandingan hidup tanpa violence dalam konteks ini ya tanpa violence dan tanpa propaganda yang berlebihan menyebabkan ketegangan nah sesi itu kami masih jalani dalam konteks itu tapi bagi kami bahwa ternyata ada elemen penting yang kita perlu perhatikan bahwa space dialogue space untuk memahami orang lain yang berbeda background ideologi semakin sempit di masyarakat kita semakin sulit kita berdialog dengan orang yang berbeda sekali ideologinya tapi dengan perasaan nyaman dan dengan perasaan bahwa kita pengen dengerin dia tidak dalam rangka untuk menghakimi dia ataupun sebaliknya nah apa namanya yang lain saya ingin teman-teman berefleksi bahwa apa yang terjadi di Sigi bahwa bukan masyarakat enggak pernah mengidentifikasi orang-orang itu masyarakat sebenarnya membaca beberapa orang seliweran di pasar dan sebagainya baru ngeh kalau ternyata itu ada hubungannya dengan kelompok MIT maksud saya adalah somehow ngomong pencegahan ternyata titik yang paling penting teman-teman adalah memahamkan apa kelompok ini sebenarnya bagaimana mereka dan bagaimana mereka beroperasi menurut saya orang awam pun ternyata penting karena apa karena kasus yang terjadi di Sigi adalah orang-orang yang kategori bisa awam entah bagi mereka bagi kelompok teroris mungkin dikategorikan informan saya kurang tahu terhadap hal ini tetapi ada wilayah dimana penting juga intervensi kepada orang-orang yang dia tinggal di wilayah yang cukup rentan dan menyiapkan mereka untuk apa namanya merespon dengan cukup apa namanya efektif gitu ya itu dulu terima kasih terima kasih Mbak Ruby atas jawaban yang sangat menarik dan berdasarkan dari kerja-kerja lapangan terakhir panas terakhir walaupun ini mungkin yang paling menarik kontroversial karena pertanyaannya juga banyak ditujukan ke maksudnya Tuhan Habib mengenai diagramnya ekstrim kanan dan ekstrim kiri dan ada yang menanyakan tentang bagaimana apakah itu langsung dari kuadran apakah perpindahan itu bisa langsung terjadi dari 6 ke 7 ke 8 atau bagaimana bagaimana dari teori dan juga pengalaman di lapangan selain itu juga tadi ada yang menanyakan tentang komentar Mas Habib mengenai Mas Ridwan Habib mengenai pelibatan influencer dari kelompok 7 dan 8 apakah mereka akan jadi influencer yang kontraradikal atau justru pro untuk mendorong radikalisasi ini kan mungkin bisa menjadi bahan diskusi sendiri mungkin kesempatan saya berikan kepada Mas Ridwan Habib silahkan terima kasih Mbak Fitri jadi Mbak Ruby dan Mas Andika terima kasih jawabannya keren banget Mas Andika menjelaskan secara clear batasan-batasannya dan saya disclaimer dulu nih Mbak Fitri itu risetnya living riset jadi masih berjalan masih berjalan dan ini dulu diskusinya juga dengan Mas Filip Filip Permonte dari CICS sempat kita diskusi terkait itu sebenarnya ini pasca kejadian Ahok itu loh lalu kita kemudian pengen benar gak sih masyarakat ini terklaster maka saya pakai pendekatan klaster tadi supaya kita lebih paham dinamika di lapangan tapi yang disampaikan Mbak Ruby tadi memang benar kadang-kadang orang terlepas dari ideologinya dia punya afiliasi sendiri dia punya keinginan untuk mengekspresikan diri sendiri kalau Mbak Ruby ini lebih banyak maksudnya aman ini lebih banyak lagi organisasinya ini bisa multiply itu akan sangat bagus jadi memperbanyak orang-orang seperti aktivisme Mbak Ruby ini untuk mempertemukan berbagai macam kelompok orang untuk berdialog dalam forum yang nyaman itu kan belum ada ada cuma sedikit ya Mbak Ruby ini dan teman-temannya tapi negara secara institusional belum melakukan itu akibatnya apa masyarakat kemudian tersegmentasi gitu loh itu itu sebenarnya jawabannya ya Mbak Ruby diperbanyak dikloning diperbanyaklah aktivismenya Mbak Ruby dan kawan-kawan oke menjawab pertanyaan dari Youtube dulu ya tentang apakah nanti yang influencer 7-8 nanti kalau diajak bukannya malah jadi nyerang pemerintah gitu ini diskusi yang lama sekali sih belum ada jawabannya saya pernah berdebat beberapa kali dengan Pak Hidayat Nurwahid PKS Bang Fahri Hamzah dulu DPR PKS sekarang gelora mereka kan selalu di televisi mengatakan bahwa terorisme itu rekayasa intelijen ISIS itu adalah operasi dari CIA plus Mossad bingung juga saya gimana itu CIA plus Mossad bikin ISIS lalu kemudian dipropagandakan ke seluruh dunia ini kan versi mereka nih Pak Hidayat Nurwahid Bang Fahri Hamzah saya dalam forum terbuka di berbagai media saya tantang mereka sekarang bisa gak sih teman-teman misalnya Pak Fahri atau Pak Hidayat atau teman-teman PKS datanglah ke Lapas datanglah ke Nusa Kambangan ketemu Aman Abdurrahman dialog dengan Aman Abdurrahman bener gak dia agen Mossad bener gak dia ini sebenarnya bagian dari propaganda global anti-Islam yang terjadi gak pernah mereka menutup diri dari itu mereka denial jadi ketika ada penangkapan mereka selalu bilang wah ini terkayasa intelijen pengalian isu pengalian supaya Jokowi gak diserang influencer gitu kan tapi begitu masuk ke proses persidangan orang-orang yang bilang ini rekayasa menghilang saya ambil contoh penusukan Pak Wiranto begitu Pak Wiranto ditusuk langsung muncul di berbagai whatsapp group mengatakan bahwa ini adalah rekayasa gak mungkin seorang menkopol hukam kok bisa ditusuk gak mungkin saya sendirian waktu itu di televisi mengatakan yang mengatakan rekayasa itu bisa termasuk pro-terorisme saya agak keras waktu itu faktanya ketika kemudian terjadi persidangan orang-orang yang mengatakan ini rekayasa gak pernah datang di sidangnya ketika vonis hakim sudah diketuk mereka gak mau acknowledge dan menarik ucapannya bahwa ternyata memang penusuk Pak Wiranto adalah teroris jaringan JAD di panten gitu loh nah ini orang-orang seperti ini kalau kemudian negara bisa empower mereka bisa melakukan pendekatan kepada mereka caranya bisa sih cuma gak bisa disampaikan disini ada ada caranya kalau negara punya punya kemauan untuk melakukan itu aku pikir akan lebih baik menciptakan itu sehingga Indonesia menjadi lebih damai gitu loh Indonesia menjadi lebih apa ya sama-sama lah kita perangi teror ini tadi kan Mas Andika bilang secara populasi nomor 9 itu sangat kecil mungkin gak nyampe 1% dari total misalnya umat Islam di Indonesia sangat kecil JAD plus MIT plus NeoJI gak nyampe 1 juta aja gak nyampe tetapi yang kecil ini tiba-tiba bisa meledakkan diri di Starbucks tiba-tiba bisa meledakkan diri ketika kita lagi belanja di Sogo misalnya di Senayan City tiba-tiba mereka masuk bawa pembeledak nah ini yang kemudian harus dikeroyok bareng-bareng secara sinergis oleh berbagai macam elemen tadi jadi sebenarnya tadi itu kayak otokritik lah otokritik pada negara pada kita semua yang kadang-kadang kita ini diskusi di ruang-ruang yang agak elit sementara teman-teman yang lain itu punya pola pikir yang lain kalau tadi pertanyaan dari rekan CSIS menanyakan apakah mungkin ada anak tangga gitu ya dari 6 ke 7 ke 8 ke 9 itu faktanya sudah banyak Bahru Naim misalnya Bahru Naim itu memulai karir politik Islamnya dengan menjadi aktivis di UNS aktivis kerohanian Islam mahasiswa di UNS gak puas gak puas akhirnya dia join HTI disebut Tahrir Indonesia UNS aku ketemu Merobinya aku diskusi dengan mentor HTI-nya gak puas dia gak puas karena konsepsi HTI hanyalah kilafah di atas kertas gak jelas hanya menggaung-gaungkan kilafah gak ada plan of action akhirnya ketemulah dia dengan Aman Abdurrahman ketemu Aman Abdurrahman lalu kemudian dicekoin bahwa sekarang sudah ada kilafahnya namanya Daulah Islamiyah kilafahnya Abu Bakar al-Baghdadi bayat dia bayat pindah dari kuadran SKI si kerohanian Islam itu kuadran 6 ya 6 atau 7 lalu ke HTI itu kuadran 8 pindah dia ke CAD Proisis 9 lompat lalu terbang ke Suriah dan meninggal FPI misalnya 37 orang itu kuadran 8 begitu mereka gak puas dengan FPI mereka keluar dari FPI Yainal Ansori Lamongan itu bayat dengan CAD jadi teroris masuk ke 9 oke makasih Fitri udah diingatkan itu aja ya Matununun undangannya CSIS muka-muka kapan-kapan bisa diskusi lagi terima kasih terima kasih Mas Ridwan Habib para panelis yang hadir hari ini Mas Alif Satria peneliti Departemen Politik CSIS Mas Andika Krisna Yudanto Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPP Mbak Dwi Rubianti Khalifah Country Director Indonesia untuk ASEAN Muslim Action Network Mas Ridwan Habib Koordinator Eksekutif Indonesia Intelligence Institute Terima kasih sudah hadir dan saya masih memberikan kesempatan kita mohon maaf sudah lewat waktunya 20 menit tapi jika ada yang ingin memberikan pesan-kesan terakhir sangat burning nih bahwa ini yang harus kita lakukan atau ada ada yang ingin disampaikan kepada publik tentang kita ini adalah langkah selanjutnya feel free untuk raise hand atau unmute langsung jika tidak saya akan atas nama CSIS Indonesia saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas keterlibatan para panelis yang kami sangat hargai waktunya dan para partisipan yang sudah menanyakan pertanyaan baik melalui Zoom ataupun Youtube kita hari ini terima kasih sudah turut bergabung untuk mendiskuskan rencana asli nasional penjagaan ekstremisme tantangan menangkal resiliensi panjang ancaman teroris Indonesia sampai ketemu dalam acara CSIS berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih salam sehat